Kita akan sama-sama dengarkan, akan sama-sama gaji dan bersabdi hidup-idaknya hidup bersama dolar. Bapak-apak, lulusan Dr. Nantimu, 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 Syarif, waktu dan tempat, dan silakan. Terima kasih. Terima kasih. Terhormat kedua DKM Masjid As-Sahraq. Yang terhormat para krokodan sesuatu masyarakat di lingkungan Pasjid As-Sahraq yang berganti tidak bisa saya sebutkan suatu kelabannya. Namun saya doakan mudah-mudahan kita yang hadir semua bagi ini di sini. Senantiasa mendapatkan bahan rahmat, taufik, dan rita Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ini sebulan yang baru Pak Devi Soekarno-Sungko meminta saya untuk hadir bersama Bapak-Bapak di sini untuk menemani kajian ahad pagi. Tema ini pun yang saya sajikan bagi ini itu adalah tema yang beliau sarankan untuk dikaji. Jadi saya hanya melaksanakan perintah saja, ya apa yang diminta saya mengaikkan. Tapi sebelum itu saya ingin barangkali berkenalan dulu sejenak, ya. Jadi saya, Mama Mujarim Nusyarik, saya lahir di Takra, 12 Desember 1971. Kemudian status perkahwinan sudah menikah dengan tiga anak. Istri, baru satu. Kemudian saya sekarang bekerja di Pakuntas Syariah dan Hukum, Winsyarik, Ujaya, Tunggah, Jakarta. Alamat saya sekarang di Jalan Tayangkara, nomor 37, di dekat perempatan Kabup Jaya. Jadi ada nomor telepon yang bisa dihubungi di 0813 14 83 38 5. Yang bawah itu nomor telepon sudah tidak aktif, karena itu ketika saya gunakan di Malaysia, ketika saya setahun tinggal di sana sebagai dosen tamu. E-mail yang masih berlaku, yang atas di Yawo, Mujar Sariq, ya, Tunggah, Tunggah. Ini pekerja akademik saya, saya sekolah di Madrasa Ipidaya, 1983, selesai. Tapi sebetulnya saya juga sekolah di SD pada pagi harinya. Tapi saya tidak pernah tahan SD, karena pada saat kelas 5 Madrasa Alia, Kepala Sekolah meminta saya ikut ujian akhir. Sehingga saya selesai di Madrasa Ipidaya hanya 5 tahun. Kemudian kalau kalian baru naik kelas 6, saya sudah punya ijazah. Jadi saya masuk Madrasa Sanawiyah, selesai tahun 1986. Lanjut ke Madrasa Alia, selesai tahun 1989. Kemudian masuk S1 Pakota Syariah dan Hukum, dapat gelar dokteranjus, selesai tahun 1983. Selesai master, dapat gelar MA, itu terselesai tahun 1999. Terus tiga dokter, itu selesai tahun 2005. Ini baru saja saya mendapat gelar serjata hukum pada tanggal 2 September 2015 di program double degree Pakota Syariah dan Hukum. Pengalaman pekerjaan saya sejak 1995 sampai sekarang, itu menjadi doset di Pakota Syariah dan Hukum. 2006 saya pernah menjadi ketua divisi Paku Adat Munitif Laboratorium Pakota Syariah. 2006 sampai 2010 saya pernah menjadi wakil Dekah Bidang Ata-Dedik di Pakota Syariah dan Hukum, Kodil Dekat 1. 2007 saya pernah mengajar di program Paskasar Jatah, UIN Jakarta. 2007 sampai 2011 saya pernah menjadi anggota Komisi Paku MWI Pusat. Kemudian Mei tanggal 1, 2010 sampai tanggal 3 Mei 2011, setahun lamanya saya menjadi dosen tamu senior di Universiti Malaya, tepatnya di Departemen Syar-Syar-Syar-Iya. Jadi ketika dulu Indonesia ada karun dengan Malaysia, di ala AFF, yang juga kalah di Bukun Jalil dan agregannya kalah, lalu ini nandungan di Jakarta, itu saya masih di situ waktu itu. Anak-anak sebetulnya saya bawa, pakai baju seragam gimnas, mau dipakai benjarannya kalau pernah, tapi kalah, jadi nggak jadi. Pagi-pagi Malaysia pas menang tarung dengan Indonesia malam harinya, diumumkan berada sumber conti nasional, diukur nasional. Jadi saya mau ke Bantuan nggak jadi, habis jogging malah jadi cari koran. Koran saya baca headline yang judulnya Garuda Pada Saya. Saya cekir juga dengan album baca itu, bahkan kalau mereka mungkin Garuda nggak ada masalah. Kita nggak mungkin jadi persoalan kalau sampai saya punya baca. Kemudian buku, saya sudah menulis lima buku. Ini gambar-gambar bukunya, Diki Siasa, Presiden Muslim di Negara Muslim, Diki Siasa, Menterbit Irwanga, Presiden Muslim di Negara Muslim itu, Terbitan Sintarampan tahun 2006, Diki Siasa yang 2008. Ini antar politik minoritas non-muslim, Diterbitan oleh Aga Sarandu, Pada tahun 2003, Pemantan ilmu hukum oleh Leblit, Diki tahun 2008. Ini yang terbar, Pemantan tahun 2012, Saya tulis pertama, Pemantan Hakim Agung. Ini sebagai kenang-kenangan, ketika beliau pensiun, saya dihajar tulis untuk peringatan ulang tahun, sekaligus lepas sambut pensiun sebagai Hakim Agung. Tiga katik muri buku, Syariah, Diki dan Konon. Ini buku saya, Sedang Proses Terbit adalah Mekanisme Pemberitian Presiden, Kajian Permandingan, Perspektif Keindonesiaan dan Keislaman. Ini skripsi yang saya tulis kemarin. Ini artikel saya tulis di beberapa artikel di jurnal nasional, hubungan internasional. Ini yang di jurnal internasional, saya tulis di yang poin nomor 6 itu. Di poin, di sini belum terkampur ya. Saya lihat dulu di, di nomor 8 ini, saya tulis di Koran Republik, kakresen berani, menghadapi mati. Itu sebagai kenangan-kenangan, 10 hari meninggalnya ibu saya, dan juga bapaknya ibu Ayatun Habibie dan Gesa, Nesbro, dari Indonesia itu. Kemudian, yang saya tulis di Malaysia itu, antara lain, jendulnya, yang baru terbit di tahun 2014 itu, Contemporal Islamic Political Discourse, saya tulis di sini. Contemporal Islamic Political Discourse, itu adalah Etika Politik, Pejabat Negara menurut perspektif Islam, kajian politik kontemporer. Yang nomor 7 ini juga dalam bahasa Inggris, saya tulis di Jurnal Syariah di Malaysia, Islamic Political Discourse, on the Muslim Divership, in the Muslim State. Itu dipublikasi pada tahun 2009. Ini, penghargaan dan prestasi yang pernah saya sampai, saya pernah dinobatkan sebagai seternyata terbaik di KUIT, di Pakota Syariah tahun 1994, terus, juara kita kuning se-KUIT, Jakarta tahun 1990, tapi sebelumnya saya juga pernah juara kita kuning, dua kali menurut-turut di Kabupaten Akram, tahun 1988-1989. Saya pernah menerima dua kali penghargaan presiden di masa SBY, untuk Satya Karya Satya, Satya Karya, Rencana Karya Satya, untuk penghargaan 10 tahun sebagai dosen Pakota Syariah dan Hukum. Kemarin, Agustus tahun 2017, saya juga mendapat penghargaan dari Presiden Jokowi untuk 20 tahun penghargaan saya sebagai dosen. Kemudian, saya pernah menerima penghargaan dari Gubernur Jakarta atau Sibowo karena dipercaya untuk memandu jamaah haji asal DKI Jakarta di tahun 2007. Pengalaman luar negeri yang tadi saya sebut, saya setahun di Malaysia sebagai dosen tamu, saya pernah di Singapur memberikan juga penghargaan di salah satu majelis taklim di daerah Singapur. Itu ada mereka punya perkumpulan namanya adalah Pergas, Persatuan Keluarga Singapur. itu ada pimpinannya namanya Haji Solek saya pernah menyampaikan di situ. Terus di Arab Saudi ketika saya memandu jamaah haji. Ini beberapa informasi saja agar kita jangan tidak ketahui karena ada bukakal lama menyebut tak ketahui baga tak cinta, tak cinta baga tak sayang. Jadi, mudah-mudahan informasi tadi lebih mengakrabkan kita. Sekarang saya menjawabkan sebagai ketua MPUI Kecamatan Sompong Putara sekaligus juga menjadi ketua di sifat Perukulan Hukuman Peragama di MPUI Taksel. Saya masuk kepada materi kita Ini indahnya hidup di bawah naungan Al-Quran Kita mulai dengan definisi Quran Menurut Imam Al-Sarboni Al-Quran itu adalah Al-Lakzul Munassalu lapas yang diturunkan Al-Nabi'i Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada Nabi kita Al-Hammal Sallallahu Alaihi Wasallam Min'awwalil patihati Yang dimulai dari Surah Al-Fatiha Ila'ahiri surat bin Nas Yang ditutup dengan Surah Al-Nas Kemudian definisi lain Dari Makri Sayyid Amin Beliau menyatakan Quran itu adalah Kalam Allah Firman Allah Al-Munassalu Yang diturunkan Al-Lakho Tamil Ambiya Iwal Mursalin Kepada penuntung Para Nabi dan Rasul Bilisatukil Amin Jibril Alaihi Wasallam Dengan perantaraan Malekat Al-Amin Yakni Jibril Alaihi Wasallam Al-Laktu Bukil Maso-Hibi Yang Quran itu Lapasnya tertulis Di dalam Mus'haq Al-Laktu Buzubis Suduri Yang dihampang Di dalam dada Al-Mankulu Ila'ina Bintawaturi Yang dilukil Disampaikan kepada kita Secara mutawatir Mutawatir itu artinya Diriwayatkan oleh banyak orang Sehingga tidak ada Kemungkinan Yang orang banyak itu Berdusta Atas nama Nabi Bahwa mereka Telah pernah Menerima Ayat-ayat Al-Quran Dari Rasulullah Kemudian Al-Quran Batu Bintila Watid Yang Membacanya Dianggap Ibadah Jadi Quran Bergeja dengan Quran Kalau Quran Dibaca Banyak halamannya Tapi tidak ada Bertawa Kata bukan Ibadah Tapi kalau baca Quran Kata Nabi Itu termasuk Ibadah Setiap huruf Yang kita baca Dihargai Semuluh Kata Nabi Semuluh itu Bukan Alif Al-Ami Berapa hurufnya Tiga Alif Al-Ami Kata Nabi Yang satu huruf itu Bukan Alif Al-Ami Tapi Alif Harfun Walamu Harfun Walimu Harfun Jadi pada Kata Alif Al-Ami Itu Ada Tiga huruf Jadi pahalanya Berapa Tiga huruf Sepuluh Kali Tiga Al-Mabdu Bisor Tilpatihah Yang dimulai Dengan surah Al-Fatihah Al-Mu Datamu Bisor Bindas Dan diakhiri Dengan surah Adas Ini Saya ingin Sampaikan Menurut Al-Bakirani Susunan Ayat Dan surah Al-Quran Yang kita kenal Sekarang Itu bukan Hasil Kreativitas Manusia Tapi itu Merupakan Perintah Yang diterima Nabi Lewat Perintah Jibril Dari Allah Agar Begitu Disusun Surahnya Dan Begitu Bunyi Ayat-ayatnya Jadi Kata Katilani Kalau ada Sampai Orang Yang Menyatakan Ada Yang berpendapat Bahwa Quran Surah Dan Ayat-ayatnya Itu Adalah Bukan Dari Allah Itu Orang Itu Mesti Orang Yang Kurang Pinter Untuk Tidak Menyebut Bodoh Terus Wah Wah Dan Itu Ada Orang Ada Jadi Kata Beliau Yang benar Tetapi Yang benar Kata Al-Bakilani Setiap Kali Turun Ayat Kepada Nabi Nabi Kemudian Memerintahkan Penulis Mahyu Untuk Meletakkan Surah Itu Pada Bagian Sebelum Surah Ini Dan Diletakkan Disini Itu Perintah Yang Diberikan Mulai Nabi Kalau Seandainya Quran Surah Yang Kertip Ayat Yang Bukan Dari Allah Kata Al-Bakilani Mesti Mereka Akan Nyusunnya Dari Surah Yang Pertama Kali Turun Ayat Yang Pertama Turun Pertama Itu surah dan ayat-ayat yang pertama turun Tapi pertanyaannya kenapa Di dalam murahkan yang pertama kali disusun Ditulis bukan al-alah ya Tapi apa Al-Fatihah Mengapa begitu Sebab nanti diperintahkan begitu oleh Allah Jadi karena diperintahkan ditulis lebih dulu al-Fatihah Sekalipun turunnya Bukan ayat dan surah pertama Nabi Tahan Kemudian yang kedua Orang musti akan menyusun ayat-ayat yang lebih panjang dulu Baru yang pendek-pendek Tapi ini nyataannya Surah Al-Fatihah ayatnya cuma 7 ayat Betul ya Lalu disusun dengan apa Surah Al-Fatihah ayatnya berapa 283 Jadi disusunnya itu Yang pendek dulu baru yang panjang Kalau mereka mesti akan pilih yang panjang dulu baru yang pendek Atau sebaliknya bisa dibalik Yang pendek baru yang panjang Tapi kenyataannya tidak begitu Semua yang disusun di dalam Al-Quran itu Tidak lain adalah Itu adalah perintah dari Rasulullah Yang sama sekali tidak bertentangan dengan perintah yang disampaikan oleh Al-Quran Kita sampai jam berapa ini ya presentasi Jadi soalnya saya ingin kita dalami ada dialog Ini sudah di jam tidik Jam setengah sembilan Lebih Jumit Sepuluh berapa Maksudnya presentasi sampai jam sepuluh Sepuluh ya Jadi saya agak punya waktu lagi Kira-kira Sampai jam sepuluh Atau bisa Malah sekali Sampai jam sepuluh Ya nanti kita lihat Antara-antara itu ya Nanti boleh kalau Bapak misalnya ingin tanya Angkat tangan aja Jadi selesai Saya presentasi Terus fungsi dan isi Quran Quran itu Tadi kan sudah disebut sebagai Kitab terakhir yang diturunkan kepada tadi Ini fungsinya sebagai hidayah Bagi manusia Ini saya angkat dulu ya Sebelum kita masuk Indahnya itu ya Dimana indahnya Jadi Quran Fungsinya sebagai hidayah bagi manusia Sejak masa diturunkannya hingga akhir zaman Sampai zaman kita sekarang Bahkan sampai zaman Anak cucu kita nanti Itu kalau dengan catatan Kita bisa mendidik Anak-anak kita Bisa kenal dan cinta Kepada Quran Tapi kalau mereka tidak kenal dan tidak cinta Tentu susah Mereka diharapkan Untuk mendapat hidayah Quran Jadi isi ajaran Al-Quran itu Hukuman manusia dengan Allah Ibadah Ini hukuman pentikal Kemudian manusia dengan manusia Adalah hukuman Horizontal Dan hukuman manusia dengan makhluk citaan Allah yang lain Termasuk dengan alam sekitar Ini diatur Nah berikutnya Hidayah Hidayah yang diturunkan Quran itu ada Saya catat disini 6 Yang pertama adalah Ini sebetulnya penaksiran dari ayat pertama ya Kita baca ayat pertama Dan sampai ayat ketiga Mari sama-sama Ini Auzu Tawuz dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Ikhlamim Al-Ikhlamim Hanya Allah Selalu ditaksirkan Ini Namanya Ayat-ayat Bawati Usuwa Ini membuka surat Ini disebut Al-Ahrub Al-Muqatua Ini huruf ijah iya Ijah iya Cara bacanya Kalau bukan dipelajari Susah Anak kecil Kalau baca Alam Ya Tapi kalau dia sudah belajar Ya dia ingat Sekalipun Sekali-kali Nanti dia berapa lagi Disitu dinyatakan Tadi di ayat yang terakhir Kita baca Uda Lil Mut Taqib Quran itu fungsinya Seperti tertunjuk Bagi orang-orang yang Bertakwa Dalam rahasa Quran disebut Hidayah Uda Ini hidayah Ada pertama Hidayah fitri Ini adalah Insting Insting ini Antara lain Diberikan kepada Bayi yang baru lahir Bayi yang baru lahir Itu mau apapun Dia nangis Betul ya? Bu Bayi belum bisa Ngomong Bisanya apa? Nangis Dan karena Bayi bisa Nangis Sebentar saya Agak Serap ya Itu kita Kemudian Sangat mengerti saja Kalau bayi Memang Kalau mau apa-apa Dia mesti nangis Dan belum bisa Ngomong Umumnya bayi ya Umumnya Dan karena Memang Umumnya bayi Belum bisa Ngomong Ibu-ibu Gak pangk Kalau bayi Gak bisa Ngomong Betul Tapi ibu-ibu Serem Kalau baru lahir Tiba-tiba Anaknya Ngomong Ma Kita susu Itu baru langsung Fitri Ibu-ibunya Mungkin Dia Apa bayi ini Ini namanya Hidayah Fitri Dia Dia Nangis Kalau dia Senang Dia Senyum Itu Bayi Sejak hari pertama Kelahirannya Dia sudah Diberi Hidayah Itu Tapi ibu-ibu Juga Belisah Karena Bayi Biasanya Kalau Melahir Nangis Kalau Nangis Meri Takutnya Dia Anak Tuna Bicara Takut Dia Gaku Gak Bisa Ngomong Ya makanya Ada Ibu-ibu Yang Anaknya Lahir Itu Gak Bisa Nangis Langsung Di Temung-temungnya Agar Si bayi Nangis Tapi Kalau Gak Bisa Nangis Segera Periksakan Ke dokter Ini ada Apa Bayi Gak Bisa Ngomong Tapi Ada Bayi Yang Bisa Ngomong Bayi Yang Bisa Ngomong Itu Dua Dicatat Dalam Sejarah Pertama Adalah Bayi Isa Ibnu Maria Itu Ketika Bayi Karena Ibunya Kan Di Di Ejek Si Maria Kan Belum Punya Suami Dan Dia Keturunan Bayi Ayah Ibunya Tiba-tiba Hamil Gak Ada Suami Lahir Lagi Jadi Memang Sebenarnya Diperintahkan Oleh Allah Nanti Kalau Ada Yang Tanya Siapa Yang Punya Sahab Disitu Nanti Disuruh Ngomong Bayinya Bayinya Ngomong Jadi Jadi Nanti Nabi Isa Bicara Sejak Kecil Kemudian Bayi Yang Bisa Ngomong Kabarnya Adalah Bayi Yang Menjadi Saksi Peristiwa Perselingkuhan Yang Dilakukan Oleh Sidi Julaikho Sidi Julaikha Terhadap Nabi Yusuf Al-Israel Dia Mengoda Sidi Julaikha Menuduh Bahwa Yang Memperkosa Dia Adalah Nabi Yusuf Tapi Nabi Yusuf Berpilih Saksinya Mana Wasyahida Syahir Min Ahli Min Ahli Jadi Dibuang Kuat Bahwa Yang Dimaksud Saksi Itu Adalah Pertama Bayi Yang Ada Di Kamar Tapi Ini Lagu Juga Saksi Itu Adalah Bayi Yang Lebih Bisa Diterima Adalah Yang Dimaksud Saksi Ahli Yang Dia Kemudian Memberikan Keterangan Tapi Tidak Usahil Ya Kalau Tuhan Bergerendak Membuat Keinginan Bayi Bisa Ngomong Jadi Waktu itu Kalau Ingin Membuktikan Siapa Yang Bersalah Menurut Keterangan Saksi Ahli Itu Lihat 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 Saja Dimana Posisi Robek Bajunya Kalau Bajunya Robek Di bagian Depan Ini Mesti Yang Salah Nabi Yusuf Dia Taksa Yulera Yulera Tidak Mau Robek Baju Nabi Yusuf Tapi Kalau Nanti Robeknya Di Belakang Mesti Yang Bener Nabi Yusuf Sini Yulai Oh Salah Oh Ternyata Ketika Diterifikasi Robeknya Di Belakang Suaminya Tahan Ini Istrinya Yang Nangkau Di Mesjid Bani Yusuf Al-Aziz Kenapa Begitu Tapi Ditolak Bukan Dari Dibuka Bukan Dari Keluarga Sini Yulera Karena Dia Dibuka Kuat Tidak Punya Asa Sebab Kabarnya Suaminya Tidak Bisa Atahiyat Pak Kalau Masih Bisa Atahiyat Bagus Atahiyat Bagus Jadi Suaminya Sini Yulera Kabarnya Al-Aziz Perdana Menteri Kawan Itu Tidak Bisa Atahiyat Jadi Barangnya Dia Non Aktif Jadi Tidak Bisa Atahiyat Import Jadi Itulah Sebenarnya Sini Yulera Ketika Melihat Nabi Yusuf Dia Terboda Karena Sangat Tampai Dan Setiap Padi Ketemu Ditambah Pondisi Suami Begitu Mau Macem-macem Gak ada Kesempatan Di Kerajaan Terkurung Yang ada Yusuf Ya itu Ada Tiga Tapi Kemudian Tiga Tapi Yusuf Tidak Bersalah Berikutnya Hidayah Akal Ini adalah Hidayah Yang Tingkatannya Ketiga Ya Ini Lebih Tinggi Dengan Hidayah Akal Manusia Ini Bisa Memang Peradakan Jadi Manusia Coba Lihat Rumahnya Sanya Bervariasi Ini Rumah Artistik Betul Karena Yang Menang Siapa Manusia Yang Berada Punya Berada Bisa Mencipta Berkreasi Tapi Kalau Makhluk Lihat Dikati Beri Antal Sehingga Pertahulannya Statis Karena Dari Jaman Nuno Disini Masih Banyak Burung Burung Yang Baling Canggih Bikin Sarang Burung Manya Tapi Jangan Disini Udah Ada Di Kampung Banyak Kelapa Itu Malu Kita Perhatikan Dia Punya Sarang Intes Tapi Tapi Dari Jaman Dia Lahir Sampai Sekarang Itu Burung Begitu Gitu Aja Dia Sarang Enggak Ada Perubahan Enggak Ada Modifikasi Enggak Ada Kemajuan Begitu Gitu Aja Segeranya Dia Punya Agal Biar Canggih Minta Kalau Canggih Bidah Karena Dia Sangat Artistik Dia Sarang Ini Manusia Diberi Agal Yang Lain Lain Tidak Kemudian Yang Berikutnya Hidayah Agama Inilah Hidayah Tunjir Yang Kita Selalu Minta Di Dalam Doa Kita Hidayah Agama Ini Bisa Mengantar Kita Jangan Sampai Secara Preventing Itu Berbuat Salah Kalau Sudah Berbuat Secara Salah Secara Muratif Juga Diberi Solusi Oleh Allah Ada Aturan Pertobatan Ini Kalau Kita Lakukan Kita Taat Kepada Hidayah Agama Miscaya Kita Akan Bahagia Tunya Akhirat Berikutnya Ini Mahuna Mahuna Ini Adalah Satu Petunjuk Jalan Dari Allah Agar Manusia Hanya Melakukan Sesuatu Sesuai Petunjuk Jalan Yang Benar Jadi Tidak Menyimpak Menyimpak Kemudian Berikutnya Ini Hidayah Yang Disebut Hidayah Yang Sifatnya Berupa Kasul Mako Itil Kulia Jadi Dengan Hidayah Ini Manusia Bisa Menyimpak Hakikat Keberadaan Sesuatu Yang Berada Di Level Tertinggi Hidayah Macam Ini Ini Hanya Diberi Kepada Nabi Dan Rasul Jadi Manusia Yang Bukan Nabi Dan Rasul Tidak Mendapat Ini Jadi Rasulullah Yang Diberi Kita Suci Al-Bur'ah Adalah Termasuk Yang Menerima Hidayah Yang Model Ba' Ini Jadi Dia Diberikan Hanya Lewat Wahyu Jadi Kalau Begitu Kalau Ada Orang Yang Sekarang Merasa Dan Mengaku Mendapat Wahyu Mesti Bohong Ya Karena Nabi Muhammad Itu Adalah Nabi Terakhir Menuntung Para Nabi Dan Setelah Beliau Tidak Ada Nabi Lagi Lihat Coba Jumlah Yang Berapa Jusnya Berapa 30 Ini Tidak Ada Perbedaan Surah Nya 114 Surah Kemudian Ayahnya Para Ulama Bidak Mendapat Menurut Ibnu Arbas Jumlah Ayat Kur'an 6.616 Ayat Tapi Menurut Wahba Juhaili 6.666 Ini Perinciannya Jadi Ayat Ayat Kur'an Itu Dibagi Oleh Wahba Juhaili Menjadi 6.666 Ayat Itu Pertama Ayat Ayat Tentang Merintah Itu Jumlahnya Seribu Ayat Lalu Tentang Anayu Kelarangan Allah Misalnya Jangan Mencudi Jangan Bersina Jangan Mencuri Itu Namanya Ayat Ayat Kelarangan Lalu Perintah Tadi Perintah Sholah Perintah Zagah Perintah Puasa Berbakti Kepada Ayah Ibu Itu Masing-masing Jumlahnya Seribu Kemudian Ayat Tentang Janji Baik Janji Baik Itu Orang Yang Berbakti Kepada Allah Dijajikan Sorkah Kebalikannya Adalah Ayat Al-Wahid Itu Adalah Ancaman Siksa Bagi Yang Tidak Taat Kepada Allah Dan Rasulnya Jumlahnya Juga Masing-masing Seribu Kemudian Ayat Tentang Isa Dan Berita Al-Basas Wala Tadi Saya Ceritakan Isa Nabi Yusuf Itu Adalah Isa Seribu Ayat Kemudian Ayat Tentang Ibarat Al-Ansal Tentang Perempanaan Misalnya Ada Perempanaan Lebang Semud Itu Jumlahnya Seribu Ayat Kemudian Ayat Tentang Hukum Haram Dan Halal Jumlahnya Lima Ratus Ayat Kemudian Ayat Ayat Tentang Noa Noa Itu Ada Juga Dalam Kurang Yang Sering Kita Baca Itu Tadi Doa Satu Jagad Bagaimana Doanya Ini antara lain ayat doa Jumlahnya 500 100 ya Kemudian ayat tentang Nasi Mansu Nasi Mansu itu adalah ayat yang berbicara Menghapus ketentuan hukum yang lama Contoh Dulu Nabi ketika sholat tidak menghadap ke Ka'bah Baitullah Tapi menghadap ke Baitul Maqdis di baris kita Lalu Nabi sebetulnya kurang suka Sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu Kenapa? Karena beliau diecek Diecek oleh kaum Gafirin Dengan ejekan seperti ini Coba perhatikan itu Muhammad katanya dia Nabi baru Membawa ajaran baru Kok iya Coba lihat Kalau sholat Ini kok niru kita Ketempat suci nya Orang-orang Yahudi Nasradi kan sama Baitul Maqdis Palestina itu Masjid Aksu Makanya Israel Degar itu memakui Itu sebagai bagian dari Tempat suci mereka Jadi karena di ejek begitu Nabi sering berdoa Agar Allah berkenan Memindahkan Qiblah Dari Baitul Maqdis Ke Masjidil Haram Jadi ketika Nabi sering berdoa Menghadapkan wajah ke langit Minta petunjuk Allah Maka dikabungkan doa beliau Maka ada perintah Silahkan Wahyu Muhammad Sejak saat ini Bawa lima jahatah Arahkan Wajahmu Ketika sholat Satrul Masjidil Haram Ke arah Masjidil Haram Ini penting Masjidil Haram itu Yang dimaksud Qiblahnya bukan masjidnya ya Tapi apanya Hakbar Jadi kalau kita sholat kan Ada niatnya bagaimana Sholih Atau suhi Atau Ada yang menerap Niatnya Mustafnilal Qiblah 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 itu yang dimaksud Ka'bah Tapi karena dalam ayat Itu yang disebut Bukan Ka'bah Masjid Haram Mengapa begitu Ini untuk memberi peluang Kepada kita Agar bagi yang tidak pas Betul menghadap Kebaik Allah Sholatnya masih sah Jawab ya kan Ada yang pernah haji Ini pernah haji Pak haji yang topinya Pukti mesti haji Nah haji Yang belum haji Kita doakan Mudah-mudahan Pak haji Itu keanggahan Bentuknya Kumbus kecil saja ya Ukurannya mungkin Ya kira-kira Lebih besar Dari masjid kita Lebih besar sedikit Kalau terlalu besar Di kelilingnya Capek Itu kalau kita sholat Betul Kalau kita nanya Pas di Di sab-sab awal Yang tidak terlalu panjang Mungkin kita bisa Kumbus langsung Ke arah Di belakang Tapi kalau orang Misalnya disini Mungkin ya Kalau disini ada Sholat hidur fitri Mungkin tidak bertanggung ya Mungkin orang sudah Keluar Mungkin ada yang Di tanah lapang sana Berarti kalau ini Di kabah Berarti kan dia sudah Mereceh Berarti dia sudah Tidak mau Fokus ke kabah Jadi kalau nanti Orang sholat Tidak menghadap ke kabah Betul Itu tetap Karena perintah Al-Quran Satrol masjidil haram Ke arah masjid haram Bisa jadi Ini kabah Yang ini sudah Tidak ada masjid haram Sahaf dia Sebab Pada Intinya memang susah Jadi perintah Pindah jidrat Sahabat Solatnya Sahabat Tapi ada orang Yang dari Indonesia Aneh Dari depan kabah Tanya saya Pak Ustaz Tidak Mana sih Tidak Karena dia Tidaknya Arah barat Pikir dia Di depan kabah Itu juga bersih Ke arah barat Ini bener ya Jadi Di depan kabah Para kita Kemana Pak Ustaz Jadi Kabah itu Orang Kalimitar Saksikan Di TV Bagi yang belum haji Teman dia Melikah ya Jadi Melikah Dari mana Saksikan itu Dekat Bahkan Bukan hanya Di situ Ada di lantai 3 Bukan di dalam Berarti di atasnya Ini Pada lama Berdebat nanti Bagaimana Solat Di atas tuh Dari belaknya Di bawah Ini di lantai 3 Pokoknya Pokoknya Tuh kan Ke arah Masjid haram Tapi bagian atasnya Bukan ke tabahnya Itu pun Masih Saksikan Bagi yang Solat Di lantai 2 Hotel Itu masih Sisa Jadi kalau orang Jaman sekarang Masih berdebat Imam Jangan di atas Makmul Harus di bawah Ya itu Kalau posisinya Memungkinkan Lampung gedungnya Merdeka Jaman di lantai 200 Kalau ada bangunan yang Kayak Yang di Apa namanya Di Bukai Berapa Tingkah Ada 100 Lantai Di sana Imam Imamnya di mana Tapi semua Di kondeksitaskan Dengan Dengan air Canggih Di setiap Ruangan Itu ada gambar Imam Solat Dia di lantai 100 Imamnya di basement Itu bagaimana Sa Yang penting Masih ada kondeksita Ada lid Ada tangga Tapi kalau Nggak ada tangga Nggak ada lid Nggak sa Ini pun kalau nanti Kebetulan Nanti solatnya Jaman Semakin tahun Di bidang rumah Semakin tanya ya Lalu orang Solat Di lapangan Masjidnya ini Pak Itu orang Solat Di sana Apasah Jumat Saya sering Saya sudah Perhatikan Masjid ini Jumat Sudah keluar Betul Sudah di Di halaman itu Orang Kalau yang Mau Mau Engkel-engkel Lagi Sampai Solat Di depan Nggak Saya Di depan Masjid Itu halaman Kata si masnya Dia sengerti halaman Tapi mesinnya Nggak cukup Jadi bilang Gila Jadi biasa Karena masih ada Koneksitas langsung Antara masjid ini Dengan halaman Kalau nanti Banyak Betul juga Di sana Nanti imamnya Di sini Nggak masalah Kalau nanti Ini tahun 2030 Dibangun Berapa lantai Di sini Misalnya Karena jaman Yang juga banyak Imamnya Di mana Mau di lantai 30 Atau di lantai Desen Kalau ada Lantai Canggih Nggak apa-apa Imam di Bawa Tapi kalau Imamnya Udah tua Nggak ada Yang masuk Lantai Bisa hilang Dia Dia mau Lantai Juga Meruk Nyatanya Sala Lantai Ini Repot Jadi ini Salah satu Layat Termasuk Yang isinya Nasib Masuk Jadi Aman Depan Aman Depan Ketentuan Hukum Yang Lama Diganti Dengan Hukum Yang Hukum Yang Lama Mana Tadi Solat Menghadap Ke Begur Magis Lalu Diperintah Oleh Allah Berganti Arah Iblahnya Kemana Ke Arah Masjid Insya Tapi Ketika Bangun Masjid Ini Udah Diukur Ya Pak Posisi Ka'bah Memang Kesini Kalau Ternyata Salah Betul Mala Ini Bukan Ke Arah Ka'bah Memang Harus Disesuaikan Jadi Kalau Ada Masjid Yang Saya Pernah Lihat Masjid Mencok Mencok Itu Kenapa Karena Posisi Tanah Tidak Normal Kebetulan Memang Mungkin Ketika Dulu Dibangun Tidak Diukur Dulu Lalu Ada Informasi Ini Kurang Pas Pas Nya Begini Ya Gak Apa Kita Sesuaikan Nah Berikutnya Saya Akan Masjid Atau Sampai Sini Ada Pertanyaan Dulu Biar Nanti Saya Sambung Ini Baru Pengenalan Apa Si Makhluk Bernama Quran Itu Lanjut Dulu Ya Saya Lanjutkan Quran Itu Ayat Ayatnya Antara Lain Ayat Hukum Jadi Disebut Ayat Hukum Dalam Quran Para Ulama Berbeda Pendapat Ini Ada Ayat Sekitar 150 200 Yang Paling Banyak Itu 2000 Ayat Ini Menurut Izzuddin Abdussalam Jadi Jadi Kalau Kita Prosentasikan Ini Prosentasi Ayat Hukum Ada Ayat Sejarah Ada Ayat Politik Ada Cuma Tidak Banyak Itu Hukum Hukum Soal Politik Jadi Pertisat Antara 150 Hingga 2000 Ayat Kalau Kita Prosentasikan Dari 6666 Ayat Itu Hanya Sekitar 25 Hingga 30 Persen Saja Yang Masuk Kategori Ayat Hukum Tapi Para Ulama Ada Duga Yang Menyebut Setiap Ayat Kur'an Menurut Al-Qur'an Pasti Mengandung Dimensi Hukum Jadi Kata Beliau Kalau Ada Yang Menyebut Ayat Hukum Hanya Jumlahnya Terbatas Semisah 500 Ayat Seperti Yang Dianud Oleh Imam Al-Ghazahi Itu Menurut Pendapat Keliru Jadi Ini Pendapat Al-Asfi Hani Walikul Lijum Latim Minal Quran Dalla Tun Allah Umin Setiap Kelompok Ayat Quran Itu Menunjukkan Satu Dimensi Hukum Ayatan Baik Dia Berupa Ayat Suratan Kanat Ataupun Dia Berupa Surat Basmala Misalnya Itu kan Ayat Kan Nggak Ada Surat Basmala Yang Ada Ayat Walau Para Ulama Nanti Bidak Pendapat Apakah Basmala Itu Ayat Atau Bukan Tapi Ada Yang Sepakat Di Surah Anamal Basmala Itu Adalah Ayat Basmala 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 Menarik, Imam Al-Qurdubi menulis Tafsir, beliau beri judul Al-Jani li'akamil Qur'an Kompilasi hukum-hukum Qur'an, jadi terkesan Beliau beri judul kitabnya itu Semua ayat Qur'an ada dimensi hukumnya Makanya diberi nama begitu Jadi perbedaan kenapa Terjadi, karena tadi ada yang Orang Perspektinya berbeda Apakah dia ayat hukum Atau bukan Saya beri contoh Ini ayat hukum Atau ayat etika Janganlah kalian berjalan Di bumi dengan angku Sebab kalian tidak mampu menembus bumi Dan tidak akan juga bisa tinggi Menyamai gunung Saya mau tanya, ini ayat hukum Atau ayat etika Etika Itu bener bang? Menurut satu perspektif Jadi kalau ada orang yang menanggap Ini ayat etika Berarti dia bukan masuk Ayat hukum Tapi bisa Tidak ada pendapat lain yang berbeda Mungkin Beliau mungkin ada yang menyatakan Salah satu pendapat Kalau ini ayat hukum Ini ayat tentang tertib berlalu lintas Tidak boleh saling mendahului Tidak boleh sombong-sombongan di jalan Pokoknya tertib lah antri Itu ayat hukum Jadi hukumnya apa? Tertib berlalu lintas Sekalipun Berlalu lintas itu ada aturan dari Kur'an Sunda Lantunya berapa? Merah, kuning, hijau Itu ada dasar Kur'an Sunda Enggak? Tidak ada Tapi perlu diatur Yang mengatur siapa? Aturan politik yang ditetapkan oleh negara Bukan oleh ulama Jadi yang menetapkan adalah Pemimpin Pulil Andri Itu sekalipun tidak ada dasar Kur'an Sundanya Harus ditaati Jadi keselamatan kita ya Nah sekarang contoh kedua Surah Pai Allah Pertanyaannya sama Ini ayat apa? Ayat sejarah, ayat kisah, atau ayat hukum? Ya Kenapa, Pak? Ini kenapa berbeda? Pertanyaan saya sama Ini ayat hukum, atau ayat cerita Tentang kisah masa lalu Kisah ya Kisah siapa? Ambulah Sama siapa? Istrinya siapa namanya? Zerazat Kalau ditanya Zerazat, benar Istrinya Ambulah siapa? Umu Jamil Namanya siapa? Jadi beliau itu Dikabarkan oleh Allah Celakawan Cedua tangan Al-Mulah Terus apa lagi? Ma'arna Al-Humar Wawakasab Tidak bermanfaat Bagi dia Harta dan hasil Usahanya Saya Selana Ronzat Al-Hah Dia akan masuk Kedalam meraka Yang berpobar-pobar Apinya Terus Wawakasab Begitu juga Istrinya Hamal Wata Wata Yang suka Membawa Pai Waka Ini bahasa simbolik Ini perempuan Nantau Dia suka Mempul-mumpul Seperti Tidribut Maka kemudian Diberi gelas Suka bakar Suka membawa Menggendong Kayu bakar Biji dia Habrum Dimasak Kemudian pada Apa namanya Diberi gelas Diberi gelas Diberi gelas Selama Selal Al-Hah Teris Kisah Tapi ada Enggak Yang Memasukkan Ayat Hukum Kira-kira Ada Dimensi Hukum Nggak Gimana Tidak boleh memaksud Betul Nah tidak boleh memprovokasi Masa untuk berhibur dan damai Di pirahal rumah dan berbukator Misalnya, itu menurut ayat ini Tidak boleh, itu benar Jadi kalau begitu Bisa saja, satu ayat semula Hanya berkategori sebagai Ayat kisah Tapi lewat perkembangan waktu Dia akan berubah menjadi ayat kukuh Tadi ketika orang bicara Gunung, kan belum berpikiran Ada kredit lain dan sebagainya Jalan-jalan di jalan, maksudnya kan Ternyata sekarang kalau kita tidak mau Malah di jalan Wah, walaupun susahnya Hampir lagi di Jakarta Janganlah di Jakarta, sekitar Gerah rumah, luar sedikit saja Di tempat saya, di Perempatan Bagus Jaya Tungguan ruwat, makanya sekarang Senang bikin sonetan Para mustik menjalannya sudah Selesai Saya bikin ini macamnya Nanti pindah Jadi mungkin Karena kami ke Papus Jaya Mungkin lebih lancar Tapi dari situ Nanti ke mustik Karena pertemuan Antara dua jalur ya Itu mungkin ruwat juga Dari situ Dari Kabus Jaya Pindah dari mustik Ke Alam Sutra Lebih enak ya Bisa lebih lancar Tapi kalau mustikai repot Lama juga Lepas itu nanti Yang agak rumit Agak rumit Saya baru Nanti dia Dibuat satu jalur Jadi ke tempat saya Kalau rumah saya Rumit Rumit Saya harus Tampil gluten Mutah rumit Baru masuk Ke gerbang saya Busap Mau dari sini Amat Mungkin harus Beli rumah di Gerah Ini dua-dua jawaban Benar Bapak benar Ibu benar Saya mau tambahkan lagi Dimensi hukumnya Disitu disebut Wangroatuhu Dan istrinya Jadi menurut ayat ini Berarti Perkawinan Antara orang yang Satu agama Dan bukan sama-sama Peragama Islam Status berkawin Mengusah Makanya disebut Bukan seringmuannya kan Wangroatuhu Istrinya Jadi perkawinan Aku lahat Dengan Umu Jamil Sekalipun Tidak beragama Islam Dua-duanya Sah Secara hukum Secara hukum Sah Artinya Tuhan juga mengakui Mereka tidak berzina Itu seorang istri Bentar ini sah Menurut Keyakinan mereka Ini dimensi hukumnya Jadi kalau begitu Kita bisa menyebut Al-alak ini adalah Satu di ayat hukum Tapi yang lain Juga bisa berisi Ayat tentang Sejarah Atau kisah Hukum 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 Jadi termasuk Di atasnya Nanti ada Hukum Pidana Ini ada Hukum Ahwarusasyah Hukum Hukum Berwarga Hukuman suami Istri Anak menantu Itu diaktur Di dalam Hukum tentang Al-Ahwarusasyah Termasuk warisan Diaktur disini ya Terus Al-Ahwar Al-Madaniya Ini hukuman Dalam bidang Sewa-penyewa Niaga Utang-piutang Jasa Dan lain-lain Kemudian berikutnya Ini hukum Pidana ya Ini untuk Melindungi jiwa Harta Dan kehormatan Manusia Berikutnya Ini hukuman Cara Bagaimana Saksi dihadirkan Bukti-bukti Dimajukan Ke sidang Pengadilan Itu ada Di atur Ini hukum Tentang konstitusi Mengatur Hukuman Masyarakat Dengan pemerintah Dan seterusnya Dan ini Hukum Hukuman Ad-Dawliya Namanya International Relationship Hukuman Internasional Ramdan Damai Ini dulu Diatur disini ya Sekarang juga Hukum ini Namanya Al-Aqam Ad-Dawliya Ini Al-Bipti Sonia Warumadiyah Ini soal Mengenai Sumber pendapatan Dan belanja negara Diatur disini Al-Aqam Al-Maliyah Misalnya Sakat Itu sumber pendapatan negara Bagaimana didistribusi Ada aturannya Aturannya ada Belakuan Masna Gak boleh lebih Tapi nanti ada yang Dari Pajak Pajak bagaimana Diatur Itu pendapatan Dan bagaimana belanjanya Tapi kalau yang Dari sumber Sumber zakat Tidak boleh Dibelanjakan Untuk sumber Untuk lain-lain Keperluan Yang tidak diatur Oleh Al-Quran Karena sudah Giver Tapi kalau Pajak Boleh Untuk lain-lain Ini saya Sudah mau masuk Kepandangan Tentang Indahnya Al-Quran Hidup di bawah Nauman Al-Quran Karena salah satu Ulama Bukan salah satu Saya juga Satu-satunya Yang saya tahu Yang menulis Kitab Taksir Dan judulnya Fisila Del-Quran Di bawah Nauman Al-Quran Adalah Saya kutub Itu beliau Adalah salah satu Mentor Dari gerakan Inwan Muslimun Dan Dianggap oleh Penguasa Waktu hidup Mesir Sebagai Kau Oposisi Dan berbahaya Makanya Beliau Kemudian Diubungkan itu Secara politik Dianggap Berbahaya Pikirannya Tapi Taksirnya Yang beliau Tulis Sampai hari ini Masih bisa kita baca Saya ingin masuk Kepada bagian pertama Dari pernyataan beliau Yahudu Sayyid Rohimahullah Saya ingin Untuk berdata Ini ada yang Sebentar ya Ini ada yang Saya harus Geser Posisinya salah Ini yang menarik Al-Ayatul Al-Ayatul Bizir Al-Quran Ni'matun Hidup Di bawah Naungan Al-Quran Adalah Merupakan Sebuah Kenikmatan Ni'matun Layak Ribuha Ilaman Zahroha Sebuah Sebuah ni'mat Yang tidak akan Bisa dikenali Tidak bisa dirasakan Kecuali bagi Memang yang pernah Merasakannya Jadi bagaimana Merasakan ni'matnya Ni'matnya Beliau disini Melakukan Perbandingan Jadi beliau Nyatakan Saya telah Dianugerahi Kehidupan Di bawah Naungan Quran Dalam Waktu yang Cukup panjang Saya sudah Merasakan Ni'mat Berada Di bawah Naungan Quran Sesuatu Yang sebelumnya Dalam hidup Saya tidak pernah Merasakannya Ini sebelum Beliau Berinteraksi Dengan Quran Beliau Nyatakan Satu Bihaha Zin Ni'mat Saya bisa Merasakan Ni'matnya Berada Di bawah Lidupan Quran Dengan Ni'mat Umur Itu Menjadi Permatmaat Dan Menjadi Berkat Serta Menjadi Suci Jadi Kalau Orang Hidup Di bawah Naungan Quran Artinya Dia Patuhi Ayat-ayat Quran Maka Kehidupannya Akan Bermanfaat Misalnya Waktu Dia Tata Sebegitu Rupa Keluarga Juga Diatur Berdasar Aturan Yang Sangat Islami Bangsa Dan Negara Juga Kemudian Dikelola Sesuai Dengan Apa Yang Diajarkan Oleh Allah Dan Rasulnya Sehingga Umur Itu Tidak Terbuang Bercuma Bayangkan Orang Yang Bidah Diatur Waktunya Berdasarkan Ajaran Allah Dan Rasulnya Lewat Quran Mungkin Waktunya Akan Lebih Banyak Kurang Bermanfaat Tadi Salah Satu Fakta Bukti Kalau Kita Jangankan Yang Lain Lain Kita Baca Saja Quran Umur Kita Akan Sangat Bermanfaat Karena Setiap Harinya Kita Mendapat Pahala Ini Juga Ada Interaksi Kita Langsung Kepada Allah Jadi Ketika Kita Membaca Quran Seolah Kita Sedang Berdialog Langsung Dengan Allah Kalau Kita Baca Hadis Itu Seakan Akan Kita Sedang Bercerama Dengan Nabi Nah Jadi Kalau Begitu Umur Menjadi Berkah Dan Menjadi Suci Kenapa Suci Karena Orang Menghindari Perbuatan Perbuatan Kotor Mencuri Korupsi Bersina Berselingkuh Dan Lain Sebagainya Dilarang Itu Dihindari Sehingga Kehidupan Orang Suci Matabatnya Dihar Jadi Kalau Dia Memiliki Jabatan Dia Dari Awal Sampai Akhir Buskul Khadima Pensiun Dan Memban Suci Dia Jadi Baik Di mata Allah Baik Di mata Manusia Dia Menyatakan Lekat Saya Telah hidup Dengan Selalu Mendengar Ob'ah Subhanallah Berbicara Melalui Al-Quran Jadi itu beliau memposisikan diri Seakan-akan ketika sedang Membaca Quran itu Beliau dalam posisi Allah Langsung sedang bicara Kebayangkan Kalau kita ada kesulitan Selama ini secara ekonomi Ngagunya kepada siapa? Istri mengagunya kepada siapa? Suami anak kepada ibu Atau ayah Ibu kepada suami Istri kepada suami Suami kepada siapa? Kepada ayahnya suami Kalau masih ada ayah Kepada atasannya Kadang kalau kita minta sesuatu Kepada manusia Kita dialog, minta solusi persoalan kita Kadang tidak selesai Kita bercerita tentang Keluhan kita terhadap istri kita Malah istri kita digantikan orang Orang yang kita cerita Kepada dia tentang istri kita Ternyata di belakang hari Dia malah menggantikan posisi kita Dia beristrikan istri kita Itu kan mengecewakan Ini manusia Kadang tidak suruh Malah menampakkan persoalan Tapi kalau kita bicara dengan Allah Minta Ya cuma mungkin kadang ya Ketika tadi ada Salah satunya Ayat-ayat doa Ya kita minta kepada Allah Cuma kadang kita belum yakin Apa benar Allah ini bisa memberikan solusi Dari permasalahan kita Apa betul semua yang saya hadapi Ini bisa selesai Kita ragu Nah kemudian kata Saya betul Ahmad Abdul Kolilus Sogir Padahal saya sejatinya adalah Hanya seorang hamba Yang Yang binat Ayat-ayat Takrimin Lirik insani Hazat takrimin Uluwil jahil Kemuliaan mana saja Yang bisa digampai manusia Kebahagamannya Kemuliaan mana lagi Yang bisa digampai manusia Selain kemuliaan yang Ahmad agung ini Yang telah diberikan oleh Allah Nah lalu beliau buat berbandingan Di masa jahiliya Beliau merasa Tajuk-tajuk itu heran ya Orang yang Hidup di jaman jahiliya itu Jahiliya di jaman lalu Di jaman Rasulullah itu Orang yang tidak mau beriman Kepada ajaran Rasulullah Dan tidak mau mengikuti ajaran beliau Sekarang juga ada yang Apa yang disebut sebagai jahiliya modern Jadi kalau dulu jahiliya Salah satu perlakuannya Gak suka anak perempuan Anak perempuan bisa digumpul hidup-hidup Tapi ibu-ibu sekarang Ternyata lebih kecil lagi Bayi belum lahir Udah di aborsi Jadi ini yang disebut jahiliya modern Dan teknik aborsi sekarang Canggih Pak Kalau dulu mungkin orang Belum berpikiran Bayi digumpulkan Di kanduman itu bagaimana Mungkin dia takut Risiko terhadap istrinya Makanya Dicari kesempatan Setelah bayi Perempuan lahir Baru dihadisi Kalimah berpikiran Termasuk di masa jahiliya Yang belum bisa menerima Ajaran Islam Termasuk yang tidak senang Dengan dianugerahi Anak perempuan Lalu beliau Bumpul hidup-hidup Anaknya Kalau kita sekarang Kalau belum dapatkan Anak perempuan Anak lagi terus Kita semakin sama istri Mak Dicin terus Sampai dapat Laki-laki Atau sebaliknya Anak laki-laki terus Jangan putus asama Terus sampai dapat Perempuan Tapi saya Ada punya kawan Pak Ustaz Saya ini kok istri saya Sejak awal Perempuan Terus ananya Bagaimana kalau saya Tambah istri pak Mungkin istri saya ini Spesialis perempuan Oh gak apa-apa Saya bilang Minta izin dulu Sama istri Istrinya ternyata Dia baik Dia izinkan Terus sambil menangis Dia bilang Gak usah istri saya baik Dia bawa tangi ini Apa namanya Mas Kawin Untuk calon mandunya Dia sendiri yang bawa Saya diantanya Pak Ustaz Tapi saya tanya Namis gak Namis sih Itu berarti dia gak suka Dia kemudian Tersisa betul Terus Pas sudah menikah Saya tanya Bagaimana menikah Dengan istri kedua Enak Enak Pak Ustaz Sudah dapat Laki-laki Belum Pak Ustaz Masih perempuan juga Bagaimana kalau saya Tambah dengan istri ketiga Terus aja dia begitu Akhirnya saya stop Mas Ini tolong Anda jangan terlalu Menyalahkan istri Anda Tadi pertama Anda mengatakan kepada saya Anda anggap Istri Anda mungkin Spesialis perempuan Lalu Anda mau Dapat anak laki-laki Dengan cara Tambah istri Sekarang koreksi diri Mungkin yang spesialis perempuan Anda mas Jadi stop Stop Kalau mau dibuktikan Apakah anda yang Spesialis perempuan Atau istri Coba istri suruh kawin Sama orang lain Dia enggak mau Sampai akhirnya Istri yang pertama Wafat Karena menderita sekali Di bawah Tekanan Di madu Terus dia kawin Yang dia Dia kawin Jadi akhirnya Sekali Tapi Ternyata setelah Istrinya wafat Dia Agak susah Meminta Kesempatan Beristri lagi Karena Dia sedih juga ya Tapi anaknya Dari istri berikutnya Memang perempuan juga Jadi saya ingin sarankan Kalau ternyata Memang Ada anak itu Didak dikaruniai Laki-laki Tapi hanya perempuan Dan sebaliknya Terima saja Sebab yang Anak laki-laki Nanti juga punya anak perempuan Ketika menikah Mada merantung perempuan Betul Sebaliknya juga begitu Betul Itu protes Jadi maksudnya Kalau kebetulan Karena sebenarnya Main hal Istri kita Belum diantung Karena anak laki-laki Sabar Jangan lalu Yang dimarahi Istrinya Enggak punya keturunan Perempuan Padahal bisa jadi ya bu Yang spesialis Perempuan siapa Suaminya Ya Kita lanjutkan dulu Jadi kata beliau Orang jahiliya itu Hidupnya kayak Anak-anak Dia perhatikan Semua Mesti gaya Anak-anak Anak-anak kan Dia artinya Melakukan sesuatu Karena senang ya Anak Kalau disuruh Naji Sama disuruh Main Mesti dia pilih Main Betul ya Disuruh Arisan Sama mama Kadang juga Kalau kecil-kecil Dia masih Mohibur Tapi kalau usianya Udah agak besar Agak mau lagi mama Dia lebih suka Main Betul ya Bahkan kalau Bapak-bapak Yang paling enak Menurut bapak-bapak Hubungan suami istri Betul Atau ibu-ibu Tapi anak Tanya Mesti dia bilang Lebih enak main Ini Bila-bila Bila-bila main Jadi kata Saya beruntung Orang-orang jahil Ya hidup Hidup kayak anak-anak Enggak ngerti persoalan Jadi dia cenderung Ya kalau mau sesuatu Menangis Anak-anak Anak kecilan gitu Kalau bawa balon Nangis ya Nanti sebentar Udah bosan Dengan balon Nangis lagi Dengan yang lain Itu kayak Nangis Jadi kata beliau Beliau merasa Merasa heran Kenapa mereka Kemudian Bertikah Berbuat Berkata Layaknya Anak-anak Mereka Tidak Pernah Mau Mendengar Panggilan Yang sangat Agung Yang Mereka Diminta Untuk Mengikuti Quran Itu mereka Tolak Subhanallah Kita ini kan Hidup jauh Sekali ya Tapi itu kan Dihutus Sudah lebih dari 1400 tahun lalu Orang-orang Yang hidup Di zaman Beliau Di zaman Jahiliah Itu banyak Yang tidak Mau beriman Tapi Subhanallah Kita di Geraha rumah Sekalipun Tidak pernah Kenal Nabi Secara Personal Kita beriman Kepada beliau Dan mau Berinteraksi Dengan Quran Salah satu Buktinya apa Kita lakukan Gajian Hari ini Jadi Kayak Mata Beliau Ini Merupakan Semua Bahan Perbandingan Beliau Sangat Beriakinan Ketika Orang Sudah Hidup Sesuai Dengan Apa Yang Ditahkan Quran Jawaban Apa Yang Dilarang Beliau Yakin Bahwa Nanti Ending Kehidupannya Akan Masuk Sorga Lalu Di akhir Pernyataan Beliau Nyatakan Beliau Nyatakan Ayu Syaito Nyitlai Minha Zahal Dazi Yakunu Lalu Syaitan Mana Sejatinya Yang Memandu Orang Sehingga Tidak Mau Hidup Sesuai Orang Jadi Beliau Nyatakan Kalau Orang Tidak Mau Mengikuti Petunjuk Quran Itu Pertanda Dia Mengikut Petunjuk Syaitan Tapi Beliau Bertanya Syaitan Yang Mana Yang Telah Memandu Manusia Lalu Menolak Kebenaran Quran Dan Tidak Mau Mengikutinya Padahal Padahal Kita Sudah Hidup Di Bawah Naum Quran Itu Memang Indah Keluarga Bisa Ditata Dengan Indah Karena Menghargai Orang Tua Istri Mencintai Suami Atau Istri Menghormati Suami Suami Mencintai Istri Semua Harmonis Masyarakat Tadi Salah Satunya Saya Sebut Bahwa Kita Hubungan Yang Diatur Dalam Quran Hubungan Vertikal Kita Dengan Allah Hubungan Horizontal Kita Dengan Sesama Manusia Bahkan Dengan Alam Kalau Kita Tidak Bersahabat Dengan Alam Itu Kita Akan Kena Musibah Jakarta Ini Gubernur Ahok Masih Pusing Dia Sudah Banyak Warga Yang Direnokasi Sudah Banyak Sungai Yang Digali Lagi Tapi Jakarta Masih Tetap Haji Sebabnya Apa Orang Sudah Terlalu Lama Orang Bersahabat Dengan Alam Sehingga Dampak Negatifnya Mereka Menimati Bertahun Tahu Sekarang Tapi Kalau Disini Ditata Mana Saluran Air Mana Tempat Bermain Mana Rumah Mana Perlu Dismen Mana Yang Perlu Tetap Ada Selapan Air Ini Mesti Bagus Tapi Kalau Nanti Orang Berpikir Bisnis Motif Semua Ini adalah Kosong Dipikir Jalan Tidak Perlu Lagi Disini Tanah Tanah Kosong Tanaman Tanaman Hijau Mungkin Berpikirnya Bisnis Bawa Kontrakan Dan Sebagainya Akhirnya Apa Serapan Air Tidak Ada Bisa Jadi Pasokan Air Di Masa Depan Berkurang Jadi Kalau Kita Hidup Di Bawah Nauan Quran Dalam Arti Semua Aturan Yang Diajarkan Quran Kita Tidak Hati Maka Insya Dalam Masyarakat Bagus Dalam Negara Juga Begitu Dalam Kehidupan Di Dunia Kita Bisa Bahagia Dirindui Allah Tapi Nanti Dalam Kehidupan Akhirat Juga Kita Bisa Bahagia Jadi Kalau Kita Sudah Berinteraksi Langsung Dengan Quran Indah Ini Semuanya Bisa Jadi Kita Digaransi Oleh Allah Ya Cuma Tetap Harus Berusaha Jangan Kemudian Menunggu Jatuh Pucat Mas Dari Langit Dulu Kalimah Umar Bin Hatta Pernah Memberikan Kritik Pada Para Sahabat Yang Sedang Duduk Duduk Saja Beliau Di Bikir Jalan Ketika Ditanya Mas Sedang Apa Ini Yang Kami Sedang Cari Kesempatan Siapa Tahu Jiki Datang Hari Ini Ya Halifah Kata Umar Bin Hatta Dengan Nada Agak Jengger Bukan Begini Caranya Kalau Udah Mencik Mas Hujan Mas Dan Terak Dari Langit Sudah Mustahil Ya Kalau Hujan Es Ada Hujan Duit Hujan Duit Paling Bung Dulu Pak Itu Jumlahnya Banyak Ya Jumlahnya Tidak Banyak Itu Bukan Hujan Kalau Hujan Banyak Jul Nah Itu Kata Bujol Aris Terus Sampai Sini Ada Pertanya Ini Sudah Mendekati Mendekati Jam 10 Panjang Silahkan Saya Mendekati Mal Baik Adan Baik Kalau Kita Lihat Ada Makan Kholik Dia Pak Ikan Tiga Paus Dia Punya Satu Sentralisasi Informasi Data Pada Saat Ada Satu Perubahan Tentang Aturan Ataupun Hal Hal Sumpah Mereka Langsung Memutuskan Ada Database Sehingga Ada Database Jadi SOP Dipegang Oleh Satu Tantor Musa Apakah Islam Ada Seperti Itu Yang Pertama Yang Kedua Apakah Islam Punya Satu Jurnal Yang Menyatakan Bahwa Satu Satu Pemahaman Ini Berbeda Sehingga Tidak Ditaksirkan Dan Tidak Di Aplikasi Di Setiap Negara Dan Setiap Berbeda Beda Kalau Kita Lihat Seperti Bahasa Awal Bahasa Mungkin Masuk Indonesia Menyebar Akhirnya Jadi Beragam Karena Terputusnya Hubungan Koneksitas Antara Satu Rumpur Dengan Rumpur Lain Islam Kalau Tidak Lengguna Mungkin Bisa Dijajian Seperti Itu Ditafsirkan Secara Nafsi-Nafsi Yang Ketiga Apakah Zaman Kitab Jabul Injil Itu Dilakukan Hal-hal Sama Terhadap Pengimpunan Data-data Sama Dengan Quran Ada Orang Yang Mengumpulkan Semua Data Itu Dan Menuliskan Seperti Quran Kemudian Yang Keempat Yang Kita Lihat Bahwa Ayat 6.616 Ayat Ini Ataupun 6.606 Ini Berisi Tentang Aturan Tentang Masyarakat Hukum Pidana Perdata Dan Segala Macam Itu Kan Teknis Apakah Itu Diberikan Oleh Wahyu Allah Atau Oleh Satu Kegiatan Di Jaman Nabi Yang Kemudian Disepahati Baru Oleh Para Sahabat Dan Dituarkan Dalam Quran Karena Hal teknis Tidak Mungkin Dari Allah Diturunkan Secara teknis Tidak Mungkin Itu Pertanyaan Saya Ada Pak Wassalamualaikum 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 Nama Sikrat Bapak Panggilin Siapa Antono Pak Antono Ini Empat Pertanyaan Saya Jauh Dan Yang Terakhir Yang Saya Ingat Nanti Saya Mundur Jadi Tadi Apakah Yang Soal-soal Teknis Itu Bukan Dari Wahyu Tapi Itu Merupakan Praktik Nabi Dan Sahabat Kemudian Diadopsi Di Dalam Kur'an Saya Menjawab Di Dalam Kur'an Pak Antono Tidak Diatur Soal-soal Teknis Yang Diatur Soal-soal Umum General Contoh Waktimu Solat Waktu Zakat Dirikan Solat Dan Dunaikan Zakat Teknis Gak General Teknis Siapa Yang Ngatur Nabi Lewat Papa Hadis Hadisnya Dimana Dimasukkan Di Dalam Kur'an Kan Enggak Ada Hayat Sendiri Jadi Kur'an Khusus Kur'an Hadis Khusus Hadis Malah Di Awal-awal Sejarah Islam Nabi Mengarang Sahabat Menulis Sesuatu Kecuali Ayat Kur'an Atau Beliau Siapa Yang Menulis Dari Saya Sumbernya Selain Bo'an Silahkan Didelet Takut Ada Percampuran Antara Yang Wahyu Dengan Perkataan Nabi Wahyu Itu Saja Pak Antono Nabi Khawatir Yang Ucapan Beliau Jangan Sampai Ada Kemudian Kercampur Dengan Wahyu Kur'an Jadi Apakah Lagi Yang Perkataan Sahabat Rasanya Tidak Mungkin Karena Beliau Sahabat Tapi Tidak Semua Sahabat Dilarang Menulis Ada Sahabat Tentu Yang Menjadi Kepercayaan Nabi Antara Lain Zaid Bin Sabir Itu Sahabat Senior Termasuk Kabupaten Rumah Itu Adalah Orang Orang Yang Diizinkan Menulis Wahyu Disebut Butta Mul Wahyi Sekretarisnya Tadi Zaid Bin Sabir Jadi Yang Ditulis Dalam Quran Semata Mata Tidak Lain Kecuali Firman Allah Tidak Ada Hadis Nabi Bedanya Apa Kalau Ditanya Oleh Pak Antonio Kalau Quran Itu Baik Lafal Maupun Maknanya Langsung Given Dari Allah Di Format Di Penat Begitu Nanti Cuma Menyampaikan Kalau Kita Perintahkan Kepada Anjak Kita Nah Tolong Sampaikan Kepada Nenek Nah Tolong Sampaikan Kepada Nenek Ayah Nunggu Di Mescid Anak Akan Bila Jum Berapa Jum Berapa Anak Akan Sampaikan Nek Ditunggu Tapi Anak Mungkin Nanti Akan Bila Kata Ayah Nah Gitu Tapi Kalau Nabi Bukan Kata Ayah Kalau Kata Ayah Anak Sudah Hasil Kreasi Dia Berubah Dari Perintahnya Nabi Tidak Begitu Perintah Yang Disampaikan Oleh Allah Bapada Nabi Bahkan Redaksinya Kud Dijadi Ubah Contoh Kul Hul 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 Ah Katakan Muhammad Akta Itu Yang Maha Esa Perintahnya Mana Hul 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 Tapi Nabi Tidak 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 Sedikit Pun Ayat Dikor Perintahnya Saja Yang Ada Hul 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 Tidak Ada Yang Diubah Semuanya Disampaikan Tidak Ada Yang Dikor Al Hul Hul Jadi Saya Jangan Lagi Pak Antonov Bahwa Yang Di dalam Quran Tidak Ada Teknis Yang Ada Aturan Aturan Umum Dan Tidak Ada Yang Baku Kalau Ayat Memang Takwil Ayat Baku Tapi Taksir Tidak Baku Taksir Bisa Berubah Tapi Ayat Biasanya Seragam Dari Ujung Dunia Timur Bebarat Dan Seperusnya Itu Ayatnya Sama Ini Yang Desebut Carian Pemahaman Manusia Tentang Ayat Itu Namanya Taksir Taksir Berbeda Pendapat Tidak Mungkin Disebut Taksir Perlu Tidak Dihubkan Ruang Berbeda Pendapat Jadi Taksir Mesti Ada Perbedaan Interpretasi Interpretasi Itu Mesti Tidak Sama Jadi Kalau Begitu Quran Semuanya Mengatur Secara Umum Teknisnya Diatur Oleh Nabi Lewat Hadis Misalnya Sholat Bagaimana Teknisnya Diatur Nabi Cuma Bilang Sholat Sholat Kalian Semua Sebagaimana Kalian Menyaksikan Saya Sholat Jadi Nabi Bagaimana Gerakannya Ini Nabi Diajarkan Oleh Jibril Dari Allah Ucapan Amin Saya Diajarkan Kepada Nabi Oleh Jibril Amin Setiap Membaca Pateh Halitun Nabi Dengarkan Lagi Kepada Kita Lalu Teknis Terbit Diatur Di Dalam Hadis Lebih Detail Lagi Dari Pandangan Para Ulama Buku Tafsir Buku Buku Yang Lain Di Bidang Politik Ekonomi Sosial Budaya Itu Adalah Penjelasan Hasil Pemalaman Para Ulama Tentang Apa Yang Diwadukan Dalam Quran Dan Disandakan Nabi Dalam Al-Qadis Tapi Di Dalam Quran Misalnya Yang Musyawar Musyawar Itu Adalah Aturan Umum Betul Apa Yang Harus Dimusyawarkan Nabi Menyalankan Agar Semua Persoalan Kebangsaan Umum Khususnya Itu Harus Dibicarakan Bagaimana Mengatur Stati Perang Bagaimana Memimpin Kepala Negara Itu Harus Diatur Tapi Teknis Teknisnya Apakah Mencobrol Harus Ada Bilih Suara Harus Ada Tanda Gambar Atau Bagaimana Itu Diserahkan Kepada Manusia Intinya Yang Disampaikan Oleh Allah Musyawarat Terlu Salah Satu Yang Perlu Dimusyawarakan Bagaimana Memilih Pemimpin Makanya Ketika Nabi Wafat Karena Tidak Ada Aturan Teknis Soal Memilih Pemimpin Semuanya Dibu Bantun Nabi Kan Menganjurkan Kalau Orang Wafat Segera Didaunuhkan Dia Segerakan Dikuburkan Lalu Kadis Sudah Datang Jodohnya Segera Kawitkan Kalau Hutang Sudah Datang Duitnya Dikamu Ganti Ganti Kemudian Kalau Ada Mayat Itu Mati Segera Dikuburkan Tapi Nabi Ketika Beliau Wafat Sudah Tiga Hari Belum Dikebumikan Apa Sebanyak Sahabat Bingung Penggantinya Belum Ada Lalu Diatur Kemudian Ada Sahabat Senior Dari Kalangan Kau Muhajirun Dibimpin Dari Abu Anwar Kau Ansor Dibimpin 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 Orang Ansor Orang Asli Madina Beranggapan Bahwa Yang paling Mayat Mengganti Posisi Nabi Sebagai Pemimpin Negara Adalah Mereka Umar Bin Hatem Dan Abu Anwar Gak Bisa Terima Ya betul Mereka Membantu Nabi Diatur Hijrah Tadi 13 tahun Nabi Siapa Yang Backup Itu Orang Orang Muhajirun Lalu Diberikan Hadis Al-Alimmatu Min Quraishin Imam Kepala Negara Mesih Dari Suku Quraish Nah Ketika Mendengar Hadis Ini Kau Muhajirun Kemudian Menarik Pendapatnya Setelah Berdira Tadi Tapi Sebelumnya Mereka Bila Kalau Mereka Begini Satu Pimpinan Dari Kami Kepala Negaranya Ada Dua Berarti Kami Satu Orang Dari Kalian Satu Orang Oman Marah Atau Mereka Tandanya Jirinya Apa Pengganti Nabi Nabi Nga Berdasarkan Keturunan Jadi Kalau Ada Orang Tanya Negara Republik Pertama Itu Mana Keliatannya Negara Madinah Siapa Presiden Pertamanya Nabi Buktinya Apa Beliau Berdasarkan Garis Keturunan Lalu Mau Keturunan Orang Orang Mula Ansor Yang Mesti Menjadi Pimpinan Madinah Lalu Ketika Wapat Beliau Siapa Menjadi Pengganti Beliau Kriterianya Dibangun Kepala Negara Hats Berdarah Puraiz Jadi Lalu Ditawar Lagi Oleh Kau Ansor Kalau Begitu Sekarang Bagi Kepala Negaranya Kami Para Menterinya Kalian Umar Gak Rima Juga Maunya Jadi Presiden Indonesia Perlihatannya Begitu Berapa Banyak Partai Ada Penyakit Sindrom Jubi Dan Berwar Semuanya Pengen Jadi Orang Nomor Satu Makanya Partai Banyak Kalau Partainya Satu Tiga Calon Presiden Cuma Satu Ini Partai Dupa Banyak Jadi Begitu Jadi Musyawara Itu Aturan Umum Bagaimana Teknisnya Atur Sendiri Perlu Pilih Suara Bikin Perlu Bikin Tanda Gambar Yang Dicoblos Atau Dicintang Seperti Allah Tidak Mengatur Soal Teknis Tapi Aturan Umum Dibuat Tapi Ada Yang Berinci Pak Tapi Sedikit Sekali Soal Warisan Soal Warisan Tidak Berhati-hati Karena Orang Bisa Dibut Gara-gara Duit Seperak Makanya Diatur Kalau Suami Dia Wapak Ada Istrinya Lalu Dia Tidak Punya Anak Bagiannya Sekian Ayah Dapat Sekian Jadi Kalau Istri Itu Misalnya Suami Istrinya Wapak Dia Dapat Setengah Kalau Istrinya Punya Anak Dia Dapat Seperti Kakek Nenek Kalau Dia Punya Anak Seperti Ini Dia Atur Begitu Lupa Ini Teknis Detil Sekali Karena Untuk Menjaga Jangan Sampai Dibu Jadi Kembali Lagi Kepada Pertanyaan Yang Empat Itu Tadi Bahwa Di Dalam Kurhan Tidak Diatur Soal Yang Teknis Detil Tapi Yang Diatur Jadis Dan Lebih Lanjut Dijabarkan Oleh Para Sahabat Dan Seterusnya Oleh Para Ulama Termasuk Ulama Yang Ada Di Gerha Bunga Ini Pak Kan Tidak Ada Aturan Bagaimana Milih Ketua DKM Kur'an Atur Tidak 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 Atur Atur Tidak Selesaikan Soal Siapa Yang Ketua DKM Lewat Musyawara Teknis Teknis Tidak Teknis Tidak Atur Sendiri Pak Mau Pelaminannya Bentuknya Bagaimana Tapi Kawin Tuhan Ajarkan Terlut Kalau Orang Tidak Mau Kawin Sepi Ibu Mipa Betul Si Terhabung Kalau Tidak Ada Suami Istri Tidak Tidak Kosong Ayah Wafat Ibunya Wafat Terhabung Kosong Tuhan Ajarkan Pantihum Atau Walakum Bindan Nisa Nikah Di perempuan Yang Aku Suka Masna Dua Wasulasa Tiga Warubah Atau Empat Ya Kalau Rasanya Hawagin Gak Bisa Bertidak Adil Cukup Satu Saja Tapi Saya Bukan Bicara Berapa Jumlahnya Saya Bicara Kawin Menurut Allah Penting Bukan Kawin Nikah Kadang Ada Orang Udah Kawin Tapi Perlu Nikah Ini Maksud Nikah Ini Nikah Penting Tapi Teknisnya Bagaimana Apa yang Diserahkan Bagaimana Teknis Pelaksanaannya Itu kan Udah Dimodifikasi Di Indonesia Saya Terima Nikah Dan Kawinnya Si A B B C B Dengan Mas Kawin Sekian Gunah Itu kan Sudah Modifikasi Kita Ada Roti Buaya Ada Pelaminan Pegang Itu kan Gak Diancur Begitu Teknis Pokoknya Penting Secara Umum Nikah Perlu Tapi Teknis Sudah Diatur Nanti Diatur Dibiti Pak Nanti Ada yang Dilarang Hiburan Yang Dilarang Ini Jenisnya Termasuk Skriptis Misalnya Tarik Pelanjang Diatur Gak Boleh Kalau Yang Begitu Apalagi Itu Mesjid Itu Diatur Boleh Bola Tempat Nah Berikutnya Tadi Pertanyaan Yang kedua Data Base Saya Berdasarkan Yang saya Ingat Data Base Itu Apakah Anda Dulu Di zaman Nabi Pemerintahannya Begini Pak Di zaman Nabi Pemerintahan Itu Sentralistik Model Negara Kesatuan Pimpinannya Tunggak Nabi Sebagai Pimpinan Tertinggi Satu Semua Semua Kepala Negara Jadi Apa Yang Dilakukan Oleh Patikan Sekarang Itu Mirip Negara Di zaman Para sahabat Itu Centralistik Tapi Keliatannya Patikan Juga Kalau Soal Politik Belum Bisa Begitu Intervensi Langsung Ini Soal Keagamaan Saja Keliatannya Misalnya Natal Misalnya Itu Perayaannya Ada yang Kolosal Bersama Waktunya Sama Orang Diundang Semuanya Kepatikan Untuk Kumpul Melakukan Ketakdian Bersama Itu Di zaman Dulu Ada Ketika Kita Belum Terpecah Menjadi Negara Negara Bangsa Kan Negara Di zaman Nabi Itu Negara Bangsa Katanya Republik Jadi Kalau Negara Republik Pertama Sebetulnya Bukan Amerika Negara Madinah Presiden Pertamanya Siapa Nabi Lalu Presiden Berikutnya Siapa Bukakar Umar Usman Andi Termasuk Muawiyah Bin Abu Surya Baru Setelah Dia Mengangkat Putra Makota Jadi Kerajaan Yazid Bin Muawiyah Dinobatkan Menjadi Putra Makota Berubah Madari Republik Menjadi Monarki Kemudian Kemudian Itu Dipertahankan Masa Bani Umayya Bani Abbas Sampai 1924 Di Turki Usmani Ada Tiga Kerajaan Besar Mughal Di India Kemudian Tadi Turki Usmani Ini Ini adalah Kerajaan Besar Ini Salah Satunya Dipertahankan Sampai Masa Muskel Kemal Atatur Itu 1924 Sistem Gilapak Yang Sentralistik Dipinan Tunggal Untuk Semua Wilayah Itu Kemudian Dilepuskan Ini Pengaruh Jajahan Imperialis Dari Perancis Menjadi Mesir Kemudian Orang-orang Arab Terpengaruh Karena Pada saat Kontak Pada saat Itu Kondisi Umat Islam Sudah Terbalik Kontak Antara Barak Dengan Islam Menjadi Dua Kali Pertama Ketika Umat Muslim Berada Di Abad Kejayaan Barak Belajar Dengan Islam Pendokteran Teknologi Dan lain Sebagainya Ekonomi Sosial Budaya Mereka Belajar Dari Islam Kemudian Posisi Yang kedua Terbalik Ketika Umat Di Eropa Orang-orang Barat Sudah Melakukan Renaissance Renaissance Sebetulnya Cikal Bakalnya Dari Pikiran Rasional Yang Dibawa Oleh Ibnu Zuhar Ibnu Rus Termasuk Al-Basali Pada Sisi Rasional Yang Mereka Adopsi Kemudian Perkembangan Ilmu Pengetahuan Termasuk Kemudian Tadi Ada Ditemukannya Kapal Uang Dan Itulah Dimulai Ditandainya Terjadi Revolusi Perancis Dan Kemudian Perancis Menjajah Negara-negara Muslim Lalu Islam Lalu Berlalap Teknologi Militernya Canggih Umat Islam Orang Kalah Nah Kemudian Orang Terkagum-kagum Kalau Begitu Mereka Kalau Mau Maju Tidak Ada Cara Lain Kecuali Di Ruban Ini Sistemnya Enggak Sesuai Barat Yang Dilapa Kalau Mau Ada Perancis Itu kan Waktu itu Tampunan Bonaparte Sudah mengadopsi Sistem Republik Dengan presiden Ya Pak Itu presiden Pertama Tampunan Bonaparte Sebelumnya Amerika Dengan Presiden Pertama Siapa Jodh Sinta Amerika Tapi Kalau saya Hitung Dari nanti Berarti Amerika Bukan Yang pertama Trina Di Madina Itu Presiden Pertama Berikutnya Alhamdulillah Baru Baru Kemudian Amerika Nyontek Lalu Diikuti Oleh Perancis Tapi Karena Kita Lihat Ini Dikembangkannya Oleh Negara Negara Eropa Umat Muslim Terkejut Ini Dianggap Soal Baru Lalu Diah Hapus Negara Kesatuan Lalu Nanti Ada Negara Semacam Federasi Nah Akhirnya Kemudian Yang Terjadi Terkotak Umat Muslim Pecah Sehingga Susah Disatukan Sampai Hari Ini Tapi Sistem Ini Kelihatannya Dipakai Model Hilapa Sentralistik Itu Oleh Patikan Makanya Untuk Soal Keagamaan Mereka Masih Bisa Satu Kata Tapi Itu Tidak Semuanya Satu Kata Mungkin Di beberapa Tempat Masih Ada Perbedaan Nah Kemudian Jurnal Soal Jurnal Soal Jurnal Apakah Kita Ada Jurnal Jurnal Secara Terpisah Bisa Ada Salah Satu Yang Dicoba Diramuk Menyaklukkan Pendapat Para Umat Muslim Di Seluruh Dunia Itu Yang Tergabung Di OIC Atau Yang Dikadalah Dengan Organisasi Konferensi Islam Oki Oki Sebetulnya Ini Semua Perinduan Di Kalangan Umat Muslim Ingin Punya Model Pemerintahan Yang Mendunia Hilapa Gak Mungkin Dibangur Lagi Karena Terbukti Diuji Coba Berkali Gagal Terus Indonesia Sampai Sekarang Ada Orang Yang Masih Menyuarakan Hilapa Dan Seterusnya Tapi Setiap Kali Mau Dicoba Di Indonesia Pasti Melawan Sehingga Kita Mencatat Dalam Sejahat Perjuangan Menghidupan Lagi Hilapa Terbukti Selalu Gagal Akhir Akhir Pemerintahan Sentralistik Tidak Ada Tapi Mereka Ingin Agar Ada Persoalan Keagamaan Dibicarakan Disitu Tadi Di Omki Tapi Ini Masyarakatnya Dibukusan Dari Semua Negara Memasuki Dari Indonesia Tapi Ini Soal Soal Diki Kenegaraan Dan Sebagainya Itu Diatur Untuk Indonesia Keliatannya Pola Ini Diambil oleh Majelis Ulama Sekali Waktu Majelis Ulama Melakukan Ijimah Nasional Itu Kumpul Semacam Mutabat Adan Dibicarakan Soal Soal Keumatan Tapi Kan Nggak Bisa Kompak NU Mohamadiyah Sekalipun Sama Sama Tergabung Di NUI Tapi Nggak Kompak Buktinya Idul Fitri Sama Idul Adha Sering Nggak Barat Itu Kemarin Barat Idul Adha Idul Adha Idul Adha Barat Idul Fitri Nggak Barat Ken Tau Bapak Ada Jurnal Indonesia Satu Model Negara Yang Hanya Satu Bagian Wilayah Di Dunia Saya Mau Tanya Pak Antono Ada Jurnal Nggak Di Sini Di Indonesia Jurnal Banyak NU Punya Jurnal Nur Wajah Punya Jurnal Tapi Yang Bawa Maksud Jurnal Yang Sangat Burmi Bawa Yang Dipatuhi Semua Negara Semua Umat Nggak Di Dunia Juga Begitu Perguruan Tinggi Al-Asar Punya Jurnal Pak Syariah Di UIN Punya Jurnal Teragrediasi Juga Tadi Perguruan Di Malaysia Punya Jurnal Dalam Bahasa Inggris Orang Boleh Menulis Itu Punya Jurnal Tapi Untuk Menyempat Saya Perbanyakan Malaysia Cenderung Lebih Tertib Berita Menetapkan Awal Waktu Dan Akhir Puasa Jadi Ketika Memegang Mohor Memegang Mohor Raja Raja Itu Semacam Menteri Agama Jadi Kalau Dia Udah Menyatakan Puasa Besok Berarti Berbeda Pendapat Berarti Berbeda Pendapat Berarti Dia Dianggap Melanggap Ketak Kerajaan Bisa Dukum Semua Yang Lebaran Berbeda Dengan Komerita Tantap Ayo Masuk Bejar Atau Denda Berapa Milyar Mungkin Takut Besok Semuanya Seragam Tapi Orang Akan Bilang Ini Pausan Mengajarkan Intoleransi Dan Tidak Membuka Ruang Terjadinya Perbedaan Pendapat Bukankah Quran Membuka Ruang Terjadinya Perbedaan Pendapat Kata Nabi Bahkan Ihtilap Umat Perbedaan Pendapat Di kalangan Umat Menjadi Rahmat Itu Orang Berdari Begitu Akhirnya Sampai Sekarang Dari Presiden Ke Presiden Dari Jaman Bukano Sampai Jokowi Belum Ada Presiden Indonesia Yang Berani Menetapkan Harga Mati Meski Idul Bikri Besok Yang Belagi Ketentuan Ini Mati Semua Gak Berani Kalau Itu Yang Dilakukan Presiden Yang Turun Ini Jadi Kalau Jurnal Ada Tapi Jurnal Yang Dipatuhi Secara Dibawa Bersama Bangsa Apalagi Ketika Dibuka Ruang Gak Bisa Diseragangkan Mekam Madinah Solatnya Gak Pake Kudur Gak Pake Basmalah Lalu Kita Ikut Berhut Bukano 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 Disini Ada Orang Bacak Bodot Ada Yang Tidak Disini Ibu Ibu Solat Jumat Gak 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 Di Mekam Madinah Solat Jumat Gak 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 Sepertinya Untuk Kondik Indonesia Kenapa Karena Dianud Pendapat Yang Berbeda Dengan Mekam Madinah Jadi Kita Terus Bukan Ruang Coba Perhatikan Kalau Solat Disini Mesti Lagi Lagi Yang Di Depan Di Selalu Coba Bayangkan Di Mekam Di Depan Kapa Itu Campur Lagi Perempuan Jadi Kalau Mau Lihat Model Toleransi Beragama Yang Paling Cantik Jadi Disitu Jamaahnya Ada Lagi Perempuan Campur Saya Pernah Menyaksikan Ada Jamaah Dari Mana Ketika Perempuan Di Depan Dia Ke Bukit Ke Sorpan Itu Satis Sebetul Suruh Tidak Perempuan Ke Belakang Dia Usir Semua Banyak Sekali Pak Orang Ya Juta Pusing Sendiri Akhirnya Dia Gak Sanggung Soalan Aja Dekat Perempuan Malah Jadi Kalau Melihat Model Toleransi Jadi Gak Bisa Kelihatannya Untuk Hal-Hal Tentu Diseragamkan Tapi Untuk Soal Jumlah Solat Umumnya Seragam Rupaan Maghrib Tiga Asad Juhur Empat Isha Empat Subuh Dua Itu Umumnya Seragam Itu Bisa Syahi Syahi Itu Seragam Syahi Enggak Berikan Eskalator Pantuk Pemerintah Langsung Kalau Dia Melbuat Eskalator Itu Sehingga Orang Syahi Enggak Usah Gini 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 Kasih Eskalator Langsung Gitu Klik Mau Tujukan Udah Langsung Format Tujuh Klik Tapi Karena Ibadahnya Harus Syahi Dalam Jogging Ya Melempat Jumlah Dengan Apa Batu Lalu Orang Zaman Sekarang Zaman Secanggih Ini Memang Zaman Mati Pakai Batu Pakai Ini Kita Tembak Saja Pake Senjata Laras Panjang Atau Mimal Pake Senjata Laras Rendek Boleh Akan 16 Bitar Tembak Biar Setannya Mati Kalau Perlu Pake Bom Sekalian Bisa Semua Dari Jarak Jauh Mungkin Kita Tidak Perlu Pake Dari Hotel Dari Laptop Misalnya Di Program Israel Menyerang Palestina Cukup Tombolnya Orang Di Dalam Kamar Masa Jaman Gak Seru Gitu Langsung Saja Kalau Kita Misalnya Indah Dimana Di Bina Bermalang Dari Situ Saja Kita Lempar Jam Batu Tapi Pake Batu Bendali Yang Sudah Itu Enggak Boleh Disepakati Harus Begitu Tapi Disitu Harus Teragam Semuanya Batu Semuanya Tawak Ini Ini Berapa Adalah Kita Dari Jabur Injil Apakah Ada Pencatatan Injil Keliatannya Ada Pencatatan Makanya Diketahui Yuhal Ripun Al-Kalimah Ammawad Di Ayat Ini Nyatakan Bahwa Orang-orang Nasrani Sudah Ada Di Antaranya Yang Mereka Menghapus Birman Dari Tempatnya Yang Semula Utamanya Informasi Tentang Rasulat Nabi Muhammad Itu Keliatannya BDL Jadi Ada Konifikasi Ada Penulisan Hanya Yang Yang Tawak Kalau Injil Itu Yang Tawak Tem Komendemen Dikenal Sekarang Tapi Memang Berbeda Untuk Kitab-kitab Yang Selain Quran Kalau Quran Diturunkan Oleh Allah Secara Ekoditif Secara Tadaruj Itu Bertahak Tapi Kalau Kitab Yang Lain Tawrak Jambur Termasuk Suhuk Di Dalam Surah Suhuk Suhuk Itu Lembaran Lembaran Itu Sudah Gifan Diberikan Oleh Allah Sekaligus Sehingga Diserahkan Oleh Malika Jibril Dalam Lembaran Tapi Apakah Ada Proses Pendulisan Keliatannya Ada Proses Pendulisan Dan Ini Pak Apa Namanya Mempertahankan Informasi Dokumen Itu Sehingga Perjanjian Lama Dari Mana Kita Perjanjian Lama Itu Dari Firman Tuhan Kalau Itu Tidak Pernah Ditulis Ternyata Ada Murid-murid Yesus Yang Dia Sini Sebagai Para Pengikutnya Yang Disebut Al-Hawariyun Ini Ternyata Menulis Pesan-pesan Nahi Isan Yang Mereka Kenal Sekarang Sebagai Penjah Perjanjian Gitu Dari Terjawab Semua Berat Juga Penjawab Pantol Waktu Masih Ada Kita Mau Sepakat Jum Berapa Jum Berapa Jum Nah Pertanyaan Dulu Ini Ada Ini Kalau Jum 10 Sudah Tutup Pak Ini Sepakat Jum Saya Tidak Mau Juga Bapak Nanti Ada Acara Ini Tadi Ada Suara Ini Demokratis Sepertinya Saya Begitu Tadi Ada Ibu Jum 10 Tutup Setengah 11 Tutup Ibu Ibu Tanya Saya Tidak Bapak Kalau Ada Pertanyaan Ini Kalau Ada Pertanyaan Terakhir Baik Sekarang Kalau Begitu Saya Ingin Beri Kesempatan Sama Bapak Bapak Setelah Ini Kalau Bisa Ibu Ibu Yang Tanya Ini Ibu War War Minta Silah Masuk Tanya Satu Satu Suami Isri Kok Bisa Gitu Baik Gak Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Saya Sehari-hari Seorang Guru Guru Tapi Bukan Guru Agama Ustaz Tapi Maaf Pertanyaan Dan Pernyataan Saya Yang Salah Saya Menurutku Ini Bidang Politik Datang Negara Dasarnya Yang Pertama Pertanyaan Pator Yang Tepat Yang Pertama Bahwa Al-Quran itu Ada 6666 ayat Satu Dasi Versi yang Lain 6166 6166 Dari Ini Ada 400 Sekian Ayat Yang Berbeda Yang Mengelompokkan Ini Ayat Dan Tidak Ayat Dasar Ini Beranggul Mungkin Berimbas Kepada Hal Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Kehidupan Berkansai Berdenggara Pertanyaan 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 Ayat Ayat Mana Saja Kalau Tadi Disebutkan 6666 Ayat Dan Rinciannya Yang 6160 Ayat Itu Rinciannya Yang Mana Kalau Bisa Itu Saya Dapat Kopianya Atau Melalui Pertanyaan Sehingga Nampuni Dasar Itulah Yang Akan Menjadi Pajian Kita Kemudian Yang Kedua Di PR Buat EKM Barangkali Menarik Untuk Dibahas Bias Dari Lima Paraneksi Ayat Ini Kenapa Demikian Karena Berimbas Kepada Dalil Yang Nampuni Dalam Interpretasi Di Lapangan Kalau Dia Masuk 6600 Berarti Ini Nakli Dalam Kajian Sebagai Sebuah Rensi Tapi Kalau Tidak Inilah Yang Sebuah Tebal Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Berbedara Ataupun Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Perhatikan Buat Teman-teman DKI Mudah-mudahan Ini Menjadi Inspirasi Dan Saya Ketarik Hajian Yang Ustaz Sampaikan Untuk Menampak Dalam Pikiran Saya Kenapa Dengan Yang Pertama Kajian-kajian Ilmiah Dan Ini Juga Saya Hibam Kepada Pak Dikian Depan Dikian Inilah Yang Kita Harapkan Dikian Nanti Dari Informasi Yang Kita Terima Hari Ini Ini Ada Bedah Tersendiri Di Rumah Masing-Masing Terima 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 Bismillah 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 Assalamualaikum Wurrah 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 Kalau kita Lihat Tadi Dari Jumlah Surat Yang Ada 6.660 Bukan Surat Itu Ayat Ayat Yang Ada 6.660 Yang Pak Ustaz Tuliskan Tadi Sudah ada Bagian-bagian Tersebiri Gimana Dengan Negara Kita Sekarang Ini Yang Mayoritas Islam Ternyata Pemimpin Kita Ada Yang Memuskini Apakah Dia Mengkaji Dalam Ayat Itu Karena Sudah ada Aturannya Dalam Ayat Masalah Pemimpin Segala Macam Itu Sudah ada Dalam Ayat Tadi Mungkin Itu Yang Saya Banyakan Kepada Pak Ustaz Gimana Kalau Yang Memuskaji Dalam Ayat Al-Quran Seperti Itu Makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Saya Mulai Dari Pak Arfan Arfan Tadi Saya Pernah Pertama Seperti Pak Arfan Soal Bencian Ayat Ini Yang Malas Oleh Wabal Zuhairi Kan Beliau Tulis Ini Di Bagian Muka Timah Taksir Al-Munir Taksir Al-Munir Menyebut Memang Rincian Ayat Ayat Begitu Pengetaannya Tapi Sayangnya Beliau Tidak Menunjukkan Klasifikasi Ini Yang Seribu Ayat Ayat Ini 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 Dan Di Antara Karang Pasir Yang Membuat Klasifikasi Macam Itu Satu-satunya Saya Perhatikan Beliau Tapi Memang Beliau Sendiri Berwapat Ulamanya Bawa Belum Lama Kira-kira Satu Bulan Lalu Kita Pestri Juga Undang Untuk Bicara Soal Keislaman Dalam International Islamic Conference Itu Beliau Sumpah Hadir Tapi Soal Yang Ditaksirnya Ini Itu Memang Tidak Diburai Ayat Ayat Mana Saja Yang Masuk Seribu Ayat Masuk Belum Tapi Karena Belum Ada Penjertian Ini Menjadi Tantangan Atau PR D D DKM Dan Kawan-kawan Kalau Mau Dibikin Proyek Boleh Kita Proyek Pemintaan Misalnya Pak Edith Dari Pemintaan Mas Ini Berimalah Kita Ada Proyek Penghitungan Air Quran Yang 6600 Ada Pemintaan Tapi Harus Memang Berkumpul Beberapa Ahli Bapak Ahli Di bidang Politik Tugas Bapak Itu Nanti Yang Mungkin Gini Semua Ahli Keislaman Dari Berbagai Dini Itu Berkumpul Untuk Menyatukan Perseksi Pendapat Nanti Ayat Politik Saya Mau Misalnya Contoh Saja Ini Ayat Politik Atau Bukan Ya Kata Pak Arpan Saya Harus Percaya Dengan Bapak Bapak Ahli Tata Negara Ahli Politik Berarti Kalau Bapak Masukkan Ayat Itu Sembagai Ayat Politik Kita Harus Juga Setuju Tapi Mungkin Ada Ulama Yang Lain Itu Bukan Ayat Politik Ayat Yang Lain Lain Misalnya Gitu Ini Soal Ayat Keagamaan Ya Kan Itu Perbedaan Pendapat Nanti Harus Dibicarakan Di Sebelum Pleno Pak Untuk Jadi Begini Soal Nakli Keliatannya Tidak Nakli Yang Tadi Tau Kifi Tau Kifi Itu Ayat Ini Ayat Surah Apa Diletakkan Dimana Itu Tau Kifi Gipen Ini Makul Lainya Nakli Tapi Soal Berapa Jumlah Ayat Itu Isti Hadiah Dalam Arti Isti Hadiah Itu Bukan Diterutupan Berdasarkan Dari Nakli Nggak Ada Dalilnya Ayatnya Berapa Surah Berapa Ayatnya Semuanya Gitu Itu Keliatannya Hasil Isti Para Ulama Menghitung Bahkan Di Dalam Menetapkan Apakah Basmala Ini Masuk Bagian Ayat Surah Al-Fatihah Atau Bukan Itu Isti Adulama Ada Yang Meletakkannya Tetap Di Dalam Musyha Ini Nanti Perdebatannya Berarti Kalau Bismillah Termasuk Wahyu Buktinya Ada Di Dalam Quran Tapi Nanti Ada Yang Tidak Setuju Ini Bukan Ayat Ini Kan Berbeda Berbeda Sehingga Kurang Lebih Ayat Itu Hasil Menghitungan Berbagai Pakat Tidak Sama Karena Karena Ayat Ayat Kita Sudah Diskrisikan Kita Masukkan Kedalam Dua Kategori Jadi Nanti Ada Ayat Yang Masuk Dua Atau Tiga Kategori Jadi Di Ayat Politik Dia Masuk Di Ayat Ketika Dia Masuk Misalnya Gitu Pak Sehingga Nanti Berujung Kepada Konklusi Jumlah Ayat Yang Tidak Sama Ada Yang Memetakan Ayat Ayat Tadi Saya Sebut Beberapa Urayan Tadi Kan Di Ujung Ada Yang Disebut 30 Ayat 70 Ayat Itu Abdullah Polak Itu Dia Sedang Memetakan Ayat Hukum Sekitar 300 Ayat Kalau Dijumlah Memang Jumlahnya 300 Tapi Beliau Ditulis Dalam Kitab Usul Bikin Tapi Ketika Saya Verifikasi Juga Desebut Ayat Ayat Mana Yang Dimaksud Yang 70 Mana Yang Dimaksud Yang 30 Jadi Gitu Pak Arpan Jadi Memang Sampai Hari Ini Belum Ada Pemetaan Jadi Ini Masih Terbuka Peluang Untuk Memproyekkan Mestinya Kemenang Kemenang Ambil Inisiatif Tapi Mungkin Kemenang Kurang Berani Karena Ini Debatable Nanti Tapi Namanya Usaha Antar Negara Yang Saya Bikin Gak Ada Masalah Sebab Indonesia Sudah Membuat Berat Misalnya Terjemahan Ayat Quran Versi Kementang Di Dalam Bahasa Inggris Berbeda Itu Tidak Ada Masalah Kira-kira Begitu Pak Pem Juga Buat Kita Semua Untuk Menghitung Saya Ketika Saya Menulis Data-data Ini Ketika Saya Mencaturkan Dalam Tampel Tadi Saya Berkaya Ini Ayat Kemana Mas Tapi Buku Itu Tidak Ada Jadi Tidak Bisa Saya Berikan Uraya Ayat Ayat Mas Contoh Begini Coba Rabbana Hablana Min Azwajina Wazurriyatina Burrotayun Wajalna Lilmuttadina Imama Ini kan Ayat Kurang Saya mau Tanya Ini Ayat Doa Atau Ayat Politik Pak Diterjemahkan Diterjemahkan Dulu Rabbana Hablana Wahai Tuhan Kami Hablana Berikanlah Kepada Kami Min Azwajina Dari Anak Istri Kami Wazurriyatina Dan Keturunan Kami Purrotayun Sebagai Pembawa Kebahagiaan Di mata Cahaya Mata Wajalna Lilmuttadina Imama Dan Jadikanlah Kami Semua Menjadi Pengimpin Bagi Orang Orang Yang Bertakua Saya Mau Tanya Ini Ayat Doa Atau Ayat Politik Ayat Doa Benar Tapi Saya Bapak Jangan Lalu Menutup Pintu Juga Kalau Ada Yang Berdapat Ini Ayat Politik Saya Juga Menekuni Politik Islam Saya Islami Political Science Disebut Diki Siasa Tata Negara Islam Kalau Bapak Maksud Tata Negara Konvensional Politik Konvensional Tapi Saya Menekuni Dua Dulanya Untuk Politik Islam Diki Siasa Beri Nama Dalu Siasa Runga Politik Lalu Untuk Hukum Konvensional Saya Menekuni Disarjana Hukum Untuk Ada Integrasi Nah Kemudian Kalau Saya Ibut Ini Ayat Ini Saya Ambil Salah Satu Pendapat Dari Didin Habidude Ketika Saya Saya Kan Tadi Ada Menulis Buku Apa Dari Jurnalnya Ini Buku Saya Nanti Mungkin Bisa Ini Menjawab Pertanyaan Ibu Wanita Ya Ini Kan Saya Menulis Buku Presiden Non Muslim Di Negara Muslim Pertanyaan Ibu Terjawab Buku Itu Presiden Non Muslim Di Negara Muslim Tapi Kalau Ibu Tanya Belum Ada Presiden Yang Ada Akhok Ubertur Presiden Belum Ada Yang Coba Coba Mau Jadi Presiden Ada Siapa Di Masa Lalu Ada Yanti Muta Soed Dari BDS Belakangan Siapa Kemarin Sama Wiranto Hari Tango Partainya Baru Dia Sama Dengan Rumah Irama Partai Idaman Partai Jumlah Karena Itu Rata-rata Jengkel Gak jadi Calon Presiden Kelihatannya Begitu Saya Melihatnya Begitu Yang Mau Coba-coba Jadi Presiden Di Indonesia Ada Tapi Belum Pernah Ada Yang Jadi Presiden Jadi Gubernur Ada Panti Abri Pernah Ada Dulu Dini Mudani Tapi Yang Menjadi Calon Presiden Boleh Tapi Yakin Saya Kalau Ada Non-Muslim Calon Presiden Indonesia Pasti Kalon Gera Gera Bumah Saja Kalau Dia Masuk Takat Kepada Ajaran Agamanya Mesti Tidak Memilih Yang Muslim Kalah Disini Sudah Pasti Itu Paraneternya Gera Bumah Dulu Kalau Gera Bumah Ini Biar Non-Muslim Kalah Ditempat Kalah Gera Bumah Kalau Dibabung Dengan IWN Semua Muslim Mayoritas 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 Berarti Kalau Diberah Bumah Dibital Indonesia Bucil Disitu Non-Muslim Udah Kalah Secara Nasional Pasti Kalah Itu Parameter Bacaan Politik Tapi Kalau Umat Islam Sudah Bisa Dibeli Semua Ada Selamat Pajar Tadi Ujan Duit Semuanya Yang Beragaman Islam Itu Bisa Menang Ya Nah Itu Makanya Saya Menyatakan Menurut Pendapat Idin Habib Dugin Bahwa Presiden Bagi Umat Muslim Itu Salah Satu Argumentasi Ini Saya Melancara Di Ibnu Hadun Di Bukur Buku Ini Beliau Bila Boleh Gak Sepertanyaan Saya Bagaimana Pak Kiyai Boleh Gak Seorang Non-Muslim Menjadi Krispien Gak Bisa Kenapa Gak Bisa Kur'an Melara Mana Kur'annya Dibaca Ayat Itu Ya Allah Berikan Kami Anak Isri Dan Keturunan Kami Apa Namanya Kurnal Sebagai Memberi Kebahagiaan Di Mata Ini Maksudnya Mata Semuanya Maksudnya Dan Jadikan Kami Pemimpin Bagi Orang-orang Yang Bertakwa Jadi Kata Beliau Pemimpin Bagi Orang-orang Yang Bertakwa Itu Adalah Yang Dimaksud Dalam Kategori Doa Itu Yang Membaca Doa Itu Adalah Orang Islam Mas Kata Beliau Maka Kalau Begitu Secara Politik Yang Harus Menjadi Kumpin Orang-orang Yang Beragama Islam Karena Mereka 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 Berta Kua Ini Beda Lagi Pak Pak Artan Mengitung Ini Ayat Doa Beliau Pak Hidin Mengitung Politi Nah Gitu Jadi Kalau Di Dalam Islam Para Ulama Berbeda Mendapat Mengenai Pemolehan Orang Non-Muslim Menjadi Kepala Negara Dalam Kondisi Normal Semuanya Berpendapat Bahwa Non-Muslim Haram Musulnya Dibilih Menjadi Presiden Tapi Pada Kondisi Abnormal Darurat Boleh Contohnya Di Amerika Di Amerika Ada Orang Islam Lalu Ikut Berminung Lalu Karena Dia Berdasarkan Ayat Tadi Harus Memilih Presiden Beraama Islam Siapa Yang Dicomblo Semuanya Candidat Yang Lalu Siapa B Obama Barack Obama Ya Itu Beragama Kristian Ya Namus Tentara Di Amerika Itu Kayak Di Indonesia Juga Yang Menjadi Presiden Mesti Biar Keturunan Jawa Biar 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 Jadi Jadi Ini Beragama Indonesia Kuraiz Saya Mau Naksikan Kuraiz 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 Indonesia Di Samping Kuraiz Sihab Adalah Dua Jawa Beragama Islam Jadi Orang Orang Yang Biar 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 Beragama Islam Bercita-cita Ingin Jadi Presiden Indonesia Oleh Undang-undang Dibenarkan Karena Tidak Ada Warangan Tapi Kalau Mau Mencita-citakan Kepilih Masih Lama Amerika Sudah Hidup 250 Tahun Lebih Hampir 300 Tahun Menjadi Negara Demokratis Lewat Sistem Presidensi Betul Tapi Belum Ada Satupun Orang Yang Beragama Islam Jadi Presiden Kenapa Karena Orang Amerika Mesti Alergi Kalau Sampai Ada Orang Islam Jadi Presiden Betul Sama Orang Indonesia Wajar Juga Karena Mualitas Muslim Mencita-citakan Presiden Harus Beragama Islam Wajar Tapi Undang-undang Tidak Melarang Makanya Makanya Menjadi Gubernur Di DKI Sekolah Jokowi Menjadi Presiden Seperti Tung Banyak Yang Menyikut Turun Karena Aturan Agamanya Memang Melarang Jangan Orang-orang Mumin Mengambil Orang Tafir Sebagai Pemimpin Ditambah Doa Tadi Harus Orang Yang Mertakwa Menjadi Pemimpin Atau Imam Nah Kemudian Kalau Begitu Kita Umat Muslim Di Indonesia Ingin Memilih Karena Aturan Agama Kita Menganjurkan Harus Memilih Yang Beragama Islam Maka Mengajar Saja Kalau Umat Muslim Yang Meritasi Negeri Ini Memilih Islam Sama Seperti Amerika Yang Meritasi Kristen Memilih Presiden Meritasi Kristen Imbang Tapi Untuk Di Amerika Apakah Kita Harus Tetap Memilih Presiden Yang Beragama Islam Gak Mungkin Karena Calonnya Besok Donald Trump Lagi Hillary Clinton Yang Dari Republik Itu Baru Dua 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 Amerika Ada Empat Aturan Wasp Wai Harus Kulit Kulit Obama Ini Kecelakaan Sejarah Sebelah John F. Kennedy Kalau Bisa Diturunkan Beliau John F. Kennedy Ditembak Mati Sebelum Berakhir Masa Jabatannya Kenapa Karena Dia Berkulit Hitam Dan Dia Bukan Bukan Berkesan Jadi Minoritas Jadi Presiden Di Amerika Dua Kali John F. Kennedy Abraham Lincoln Abraham Juga Negro Iya Sama Ini Si Barry Obama Itu Juga Negro Ini Susah Bu Ya Jadi Kalau Di Amerika Saya Sarankan Ayat Itu Tidak Bisa Diberlakukan Ibu Boleh Memilih Suara Pilih Presiden Mana Di Antara Dua Kandidat Yang Beragama Bidah Islam Itu Yang Paling Bersahabat Dengan Umar Musleh Sebab Kalau Mau Dita Api Ayat Itu Apadanya Gak Mungkin Kecuali Dikin Negara Baru Di Amerika Kan Gak Mungkin Juga Pasti Di Perangi Tapi Kalau Ibu Mau Tidak Menyalahi Perman Tuhan Golput Aja Di Amerika Udah Golput Kan Dijamin Tidak Mencoblos Kan Tidak Tidak Ada Masalah Tapi Patuha MUI Di Indonesia Sudah Menegaskan Golput Haram Sepertinya Begini Logikanya Ketika Patuha Ini Diputuskan Di Padang Saya Hadir Lalu Diputuskan Bahwa Memberikan Suara Dipilih Suara Patu Ain Padahal Pertama Hukumnya Sepatat Dipatuh Kitaya Artinya Kalau Ada Orang Yang Sudah Meluat Pilih Yang Lain Tidak Berdosa Tapi Khawatirnya Begini Para Ulangan Kalau Sekiranya Sudah Ada Kandidat Yang Beragama Islam Kapabel Elektabilitas Kuat Ternyata Bersanding Dengan Kalangan Muslim Lalu Gara-gara Orang Islam Tidak Mau Pemdilu Tidak Mau Mencoblot Dia Kalah Maka Akan Berisiko Yang Tampil Sebagai Pemenang Pemdilu Adalah Orang Beragama Islam Maka Kemudian Para Ulangan Dipadang Menetapkan Kalau Begitu Hukum Bergeser Hukum Bisa Bergeser Memang Dari Pertu Kipaya Digeser Menjadi Tartu Air Kalau Begitu Pemudian Adalah Haram Ini Berkentangan Dengan Berdapat Gustur Gustur Menyakakan Polik Al-Makum Jadi Kalau Bagi Pemudian Saya Secara Poliktik Berdasarkan Hukum Tata Negara Bagi Saya Untuk Memilih Di dalam Milik Suara Itu Hak Hak Itu Bisa Dipakai Bisa Dijak Dipakai Dumpan Wajibat Ini Pendapat Pribadi Tapi Pendapat Institusi Tadi Majis Ulama Begitu Akhirnya Majis Ulama Menghalangkan Juga Berdasarkan Bahwa Yang Harus Dipilih Sebagai Pemimpin Mestilah Orang-orang Yang Beragama Islam Jadi Wajah Kalau Muslim Menginginkan Orang Islam Jadi Presiden Wajah Juga Kristen Ingin Kristen Jadi Presiden Indonesia Mengatut Pendapat Yang Bukan Berdasarkan Puan Tadi Jadi Keliatannya Puan Mengikat Secara Iman Tapi Belum Mengikat Secara Undang-undang Mertinya Apa Belum Ada Larangan Kalau Di Dua-duanya Mengikat Dan Mengikat Secara Yuridis Harus Di Hapus Biagam Jakarta Hidup Kalau Biagam Jakarta Hidup Mesti Presiden Harus Beragama Islam Itulah Yang Ditentang Oleh Orang-orang Islam Makanya Selalu Berjuangan Kembali Kepada Biagam Jakarta Gagal Saya Terus Di Buku Itu Perdebatan Tentang Biagam Jakarta Sampai Perdebatan Terakhir Bagaimana Kemungkinan Men Muslim Itu Saya Saya Sempat Pohoncara Dengan Nuryani Utasoy Ketika Menjabat Sebagai Ketua BDS Tapi Ulamanya Saya Ada Dengan Pak Simuzadi Dengan Pak Syed Agil Siraj Ketuan Wiskara Sebelumnya Pak Simuzadi Dengan Pak Kurey Silap Saya Mempohoncara Tadi Beliau Sibuk Tidak Bisa Dengan Cak Nul Beliau Sakit Yang Saya Berhasil Sepuluh Tadi Jumari Azra Gidin Habibudin Kemudian Dari Kalangan Ketua NPR Dari PKS Waktu itu Pas Ya Dari Terakhir Saya Meminta Juga Saya Sudah Layangkan Surat Tapi Ketika Saya Kasih Surat Beliau Agak Aneh Mau Diuwacara Tentang Dena Ini Kok Bisa Ya Gitu Jadi Saya Berlanya Memaksa Karena Statusnya Beliau Ketua NPR Ya Saya Akhirnya Pulang Tapi Saya Karena Oleh Uli Penguji Saya Penguji Saya Pak Bakhti Rependi Profesor Beliau Nyatakan You Harus Cari Interview Minimal Dengan 10 Tokoh Yang Kalibernya Hebat Indonesia Hebat Kalau Ada yang Mendukung Pendapatnya Harus Kaliber Al-Bazali Susah Bangang Nulis itu Menyesalkan Buku ini Susah Luar Biasa Karena Orang Belum Ada yang Menulis Mau Dibaca Boleh Tapi Hati-hati Jangan Baru Lekka Berbukunya Sudah Marah Dengan Saya Ya Baca Lu Baik-baik Tapi Pada Kondisi Danurah Boleh Jadi Saya Taksirkan Dua Dapat Umumnya Para Ulama Menyatakan Memilih Presiden Menurut 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 Masuk Gramedia Masuk Gramedia Ini kan Linknya Gramedia Menurut Senar Harapan Menurut Kristen Ini Dihantar Oleh Ronyadi Yohda Saya Ketika Menderbitkan Ini Beliau Jelang Kalau Umar Islam Mesti Bosan Menderbitin Buku Ini Bikir Bikir Nanti Kalau Susah Betul Diterbit Di Penderbit Nasional Banyak Diterbitkan Di Dewan Gereja Saya Ngeri Juga Tapi Hanya Dibawa Dapat Penderbit Senar Anakan Mungkin Lebih Apat Pemudian Gubernur Ia Waktu Papua Tapi Ketika Jokowi Ahok Mau Naik Kalau Buka Google Itu Pendapat Saya Kutip Tapi Mereka Kutip Edisi Bahasa Inggris Yang Saya Tuliskan Ada Dalam Versi Bahasa Inggris Itu Ternyata Ada Yang Mereka Menulis Diskriminasi Ras Ketika Ahok Mau Dijegal Menjadi Calon Gubernur Itu Mereka Mungkin Juga Mendapat Saya Berhasil Penelitian Ini Ya Tapi Memang Kalau Saya Ini Ini Kajian Trolitik Secara Konstitusional Dan Tapsir Tapsir Yang Berbeda Tapi Tapsir Tapsir Yang Dilempak Disebangun Semuanya Satu ide Bahwa Non-Muslim Haram Dipilih Menjadi Presiden Oleh Umar Islam Itu Diakui Oleh Paling Banyak Mendapat Di Seluruh Dunia Dan Itu Yang Diar Oleh Kalangan Muslim Tapi Rata-rata Kalau Darurat Membolehkan Pak Kalau Tidak Ada Lagi Siapa Lagi Makanya Jangan Sampai Ada Kalangan Muslim Yang Tidak Berpolitik Tapi Saya Sedih Ini Kan Kita Nuan Sudah Agak Politis Tapi Di Satu Masjid Saya Pernah Dulu Mau Kutbah Azan Dua Kali Ketika Menanggi Azan Kedua Saya Duduk Waktu Itu Saya Mau Bawa Nek Politik Karena Pertanjung Dilebaskan Dari Kesalahan Pada Kasus Buloget Lalu Saya Kemudian Mau Angkat Kehadilan Ini Kan Sangat Politik Lalu Saya Duduk Dimohon Tema Kutbah Hidrat Bernuansa Politik Ini Artinya Umat Islam Melarang Orang Lain Bermain Politik Tapi DKN Udah Main Politik Praktis Ketika Melarang Ustaz Kutbah Politik Udah Bermain Politik Praktis Ustaz DKN Main Politik Tapi Saya Akhirnya Karena Waktu itu Baru Pertama Kali Saya Ganti Dengan Tema Yang Lain Surdan Raka Set Kajian Begini Tidak Sembarang Masjid Disata Saya Enggak Berani Kalau Bukan Gerah Bunga Pak Edi Saya Mundur Karena Disini Orang Orang Edipatif Semuanya Terdidik Ya Saya Berani Ini Perdebatan Yang Terakhir Ini Kan Bagaimana Teruskan Baik Waktu Sudah Tadi Sudah Janji Ibu Berkanya Itulah Segment Terakhir Mudah-mudahan Ini Bisa Menambah Keimanan Ketakuan Kita Kepada Allah Sedang Berdoa Tadi Saya Ingin Mengakhiri Dulu Sedang Ada Hadis Yang Tadi Sedikit Penting Karena Umat Muslim Itu Ini Metapora Pembaca Kur'an Kata Nabi Dari Seorang Bumin Yang Membaca Kur'an Itu Seperti Buah Limu Baunya Rasanya Sedap Orang Mungkin Yang Tidak Pernah Baca Kur'an Itu Seperti Buah Kurma Tidak Ada Baunya Tapi Rasanya Sedap Manis Ini Kata Nabi Perlumpaman Orang Munafik Yang Membaca Kur'an Seperti Buah Reharam Baunya Sedap Tapi Rasanya Pahit Terus Perlumpaman Orang Munafik Yang Tidak Baca Kur'an Seperti Buah Hanjola Baunya Tidak Sedap Rasanya Dipakai Kita Pilih Yang Mana Mudah Kita Termasuk Orang Mumin Yang Selalu Berinteraksi Dan Hidup Di Bawah Nauan Tuhan Sehingga Dengan Begitu Kita Selam Dirib Allah Disayangi Oleh Sama Manusia Sehingga Hidup Kita Berhagia Dunia Dan Akhir Amin Ya Rambal Alamin Kita Akhir Dengan Doa Bahwa Surah Muhammad Walau Muhammad Bismillah Rahman Alhamdulillah 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 Ya Ya Tuhan Yang Mah Pengampun Ampun Dosa Dan Kesalahan Kami Dosa Ya Bunda Kami Dosa Buru Dosa Para Sesepuk Kami Dosa Para Puhir Kami Dan Dosa Setiap Orang Yang Mencintai Dan Al-Fatihah Al-Fatihah